Di Deklasi Juanda, kita peringati sebagai sebuah tonggak kemerdekaan yang sangat penting. Hari ini kita ingin ngobrol sebagai sesama warga. Di sini ada banyak istimewa dari komunitas-komunitas dan perwakilan masyarakat maupun akademisi yang ingin juga mereflesikan lagi kehadiran Deklasi Juanda di dalam konteks kebangsaan kita. Saya berharap teman-teman yang tidak mohon di-mute dulu semuanya atau nanti lewat admin tolong di-mute semuanya dulu supaya kita bisa ngobrol dengan lancar. Telah hadir juga Duta Besar kita, Duta Besar Republik Indonesia di Berlin, Pak Arief Hafas Ogroseno. Selamat siang atau sore di sana mas. Terima kasih waktunya Pak Dubas. Baik saudara-saudaraku, kita memulai saja perjumpaan kita hari ini. Ini tentunya kita ingin memaknai kembali perjalanan dari arti dari Deklasi Juanda. Sejak masyarakat garis depan Nusantara yang merupakan wujud dari kelanjutan ekspedisi garis depan Nusantara yang sudah berlangsung sejak 2008 dan 2010, kami berpikir untuk meneruskan ekspedisi ini di dalam bentuk perjuangan yang berbeda yaitu membuat banyak literasi-literasi, buku-buku, dan CRCR tentang ritual tentang Deklasi Juanda. Kami setiap tahun sejak 2010 memperingati Hari Deklasi Juanda dalam suasana yang kecil, terbatas, untuk terus menyalakan api dari semangat, spirit, dari pemikiran Deklasi Juanda itu sendiri. Deklasi Juanda dimaknai oleh pemerintah menjadi Hari Nusantara. Kita ketahui, Hari Nusantara sendiri maknanya mungkin belum bisa ditangkap oleh masyarakat banyak. Kami berpikir Hari Deklasi Juanda itu pobotnya sama dengan Hari Sumpah Pemuda. Jadi ada tiga tonggak kemerdekaan yang sangat berharga bagi kita semua. Hari Sumpah Pemuda, proklamasi, dan Hari Deklasi Juanda. Oleh karena itu, kami sebagian kecil dari masyarakat terus ingin mewartakan tentang Deklasi Juanda itu sendiri dan berharap suatu saat pemerintah bisa mengetahukan Hari Nusantara ini menjadi Hari Deklasi Juanda. Jadi titik singgungnya itu penting karena Deklasi Juanda memberi makna yang mendalam bagi kita semua. hadir di tengah-tengah kita para tokoh dari berbagai lintas masyarakat, ada Pak Sarwono, Kang Sarwono. Kita semua sudah tahu siapa beliau ya, tidak usah diperkenalkan. Tapi yang menarik dari peristiwa Pak Sarwono adalah beliau salah satu orang yang menyaksikan perundingan-perundingan Pak Juanda yang waktu itu adalah dibantu oleh sebuah tim yang luar biasa, antara lain kakak kandung dari Pak Sarwono, yaitu Pak Moktar. Ada satu foto yang menarik di mana perundingan berlangsung. Di balkon ada seorang anak umur 15 tahun, Sarwono Kusuma Semaja, menyaksikan peristiwa perundingan-perundingan tersebut. Dia tentu belum memaknai itu peristiwa apa, setelah dewasa baru dia sadar bahwa yang disaksikan adalah sebuah perundingan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia ke depan. Kita juga nanti akan berbincangkrama dengan Pak Anhar Gonggong. Pak Anhar Gonggong seorang sejarawan yang kita sering menjadikan rujukan peristiwa-peristiwa bersejarah ini. Dan nanti kita akan banyak bertanya tentang hal ikhwal konteks deklasi Juanda di dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Seberapa pentingnya, seberapa bisa memaknai itu. Di sisi lain nanti kita akan juga berdiskusi dengan Laksamana Purnalirawat, Prof. Dr. Masetyo, mantan KSAL. Beliau juga adalah tokoh dari, pemikir dari negara maritim juga. Beliau akan membawakan mengenai bagaimana Indonesia bisa menjadi sebuah negara poros maritim dunia. Pak Masetyo juga mendapat tugas-tugas negara mewakili kita di dalam perundingan-perundingan ataupun di dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum laut internasional. Di ini juga hadir juta besar kita, Pak Harif Pasur Greseno. Satu dari sedikit pemikir-pemikir Juanda Muda atau Pak Mokhtar Muda. Beliau seorang diplomat senior dan dalam karir diplomatnya sebelumnya adalah tokoh yang selalu dipercayakan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi mengawangi perundingan-perundingan kita. Nanti kita akan banyak bertanya ke beliau bagaimana perundingan-perundingan kita di perairan internasional. Sejauh apa setelah ditinggal sama Pak Hafas pergi ke Jerman ini, bagaimana prospek perundingan-perundingan yang sudah terjadi dan dilakukan dan apa yang dianggap masih kurang dan lebih yang mungkin kita kurang mendapat perhatian. Terus terang untuk urusan hukum internasional khususnya dalam matra laut, kita semua yang hadir di sini sebagian besar adalah masyarakat awam. Jadi mungkin kesempatan ini untuk kita bisa mendengarkan. Juga ada Pak Profesor Rasanuddin Abidin, beliau mantan pimpinan Badan Informasi Geospasial. Geospasial sendiri adalah salah sebuah ilmu kebumian yang sangat-sangat penting bagi kita. Tidak semua orang memahami bagaimana proses keilmuan ini bagi keberlanjutan berbangsa dan bernegara. Nanti beliau akan siarin peluang dan tantangan dari ilmu geospasial bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan di tengah begitu banyak senior ada saudara-saudara Aditya Prabowo, anggota Wanadri. Waktu itu beliau juga ikut di dalam ekspedisi garis depan Nusantara di mana kebetulan saya memimpin ekspedisi tersebut bersama Pak Arifin Panigoro dan ketua penasehat daripada ekspedisi ini adalah Pak Sarwono Kusmat Maja. Jadi dulu kita ketemu di laut, sekarang kita ketemu di webinar, tapi speednya sama. Nanti Adit, kita biasa manggil begitu, Adit akan sharing tentang perjalanan ekspedisi ini sendiri. Dan untuk diketahui oleh kita semua, pemerintah telah menetapkan 19 pulau terluar baru. Kalau kami menamakannya pulau terdepan yang baru, jadi dari 19 pulau ini sekarang ada 111 pulau terdepan. Nah 19 pulau ini sekarang sedang dijelajahi oleh teman-teman dari masyarakat garis depan Nusantara, antara lain dipimpin oleh Kang Doni Rahmansyah ada di sini, dan teman-teman dari Wanadri dan Rumah Nusantara. Dan perjalanan sudah berlangsung, tapi COVID menghadang, jadi kita membuat sebuah manuver untuk menahan, dan sekarang juga cuaca sangat buruk. 19 pulau ini akan melengkapi, menggenapi dari 92 pulau yang kami sudah lakukan tahun 2008-2010. Dan moga-moga, ini anak-anak Bandung ya, yang nggak punya tradisi melaut, Moga-moga juga mewarisi semangat Pak Juwanda dan Pak Mokhtar, orang Jawa Barat, orang Sunda, yang juga memahami betul mengenai pentingnya Indonesia sebagai negara kelautan. Moga-moga spirit beliau-beliau ini membara ya, di teman-teman anak Bandung, yang selama ini hidup di gunung. Dan moga-moga tradisi ini menjadi tradisi yang baik bagi generasi selanjutnya. Nah, diskusi ini akan dipandu oleh Kang A'at Suratin, budayawan yang sudah kita kenal ya, Arifanya. Dan saya tidak perlu menjelaskan siapa Kang A'at. Kang A'at memiliki cakra wala yang luas, yang tak terlihat, dan pandangan-pandangannya sering kita acu sebagai pegangan di dalam melihat fenomena kehidupan dalam peradaban yang kita hadapi saat ini. Kang A'at, silakan untuk mengambil alih acara ini. Nanti kita akan punya waktu cukup untuk berdiskusi, karena narasumbernya 6 orang dan beragam latar belakangnya. Kami berharap masing-masing bisa 10-15 menit, tapi nanti kita bisa lanjutkan. Mau sampai subuh juga boleh, Kang A'at, siap memandu. Kang A'at, semoga diskusi ini menjadi semangat kita ya, terlepas dari urusan COVID, urusan yang rame-rame, apapun juga yang sekarang sedang menghadang, kita tidak boleh kehilangan kompas perjalanan kita. Dialog Bek Asimut ini sebetulnya adalah cara kita memandang titik berangkat. Jadi kali ini kita sama-sama melihat titik berangkat, kita dari dekrasi juanda. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita, tetap semangat dalam doa dan ikhtiar. Kang A'at, Mangga. Siap, Kang Ipong. Atur Nuhun, terima kasih. Saudara-saudaraku yang budiman, ibu bapak yang terhormat. Selamat malam. Ulu Jemungi, Sampur Asun. Izinkan saya alat suratin untuk memandu, Pak A'at, Kang Ipong, obrolan kita malam ini. Saudara-saudaraku, obrolan malam ini kita beri tajuk Dialog Bek Azimut. Bek Azimut kita pinjam dari khasanah keilmuan navigasi. Seperti kita tahu, navigasi atau pandu arah itu secara umum adalah penentuan kedudukan, atau koordinat 0,0, penentuan kedudukan dan arah perjalanan. Sedangkan Bek Azimut adalah suatu cara untuk kita menyegi atau melihat apakah dalam perjalanan itu ada penyimpangan atau diviasi, dan bagaimana kita mengareksinya. Jadi malam ini, obrolan kita dihasratkan untuk melihat bagaimana perjalanan kita sebagai bangsa sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita ingin menyegi perjalanan bangsa kita dari berbagai perspektif. Karena tadi seperti yang disampaikan Kang Ipong pada pembukaan, ada enam orang hebat malam ini yang akan menyampaikan pokok-pokok pikiran menurut perspektifnya tentang perjalanan budaya bangsa kita. Saya kira ini menjadi hal yang penting agar kita melihat sesungguhnya perjalanan kita ini menyimpang atau tidak. Apakah masih dalam track-nya dan sebagai titik orientasi, kita meminjam deklarasi juanda yang kata Kang Ipong, itu sebetulnya adalah tonggak ketiga dalam perjalanan bangsa kita ini. Nah, suruh-suruhku waktu sangat berharga. Oleh karena itu, kita akan langsung saja meminta atau mempersilahkan yang pertama Kang Sarwono Kesemuan Maja untuk menyampaikan pokok-kiran kurang lebih repankah jika deklarasi juanda itu kita jadikan sebagai koordinat atau titik keberangkatan, koordinat 0,0 kita sebagai sebuah bangsa dalam mengarungi perjalanan budaya kita. Saya kira 10-15 menit mudah-mudahan Pak Sarwono bisa menyampaikan pokok-kiranya untuk kita elaborasi dalam obrolan nanti. Kang Sarwono, diaturannya. Terima kasih Kang Aat dan salam hormat bagi semua pembicara dan para hadirin. Karena banyak narasumber yang begitu kompeten, saya pikir dari saya tidak perlu menghabiskan waktu yang disediakan. Apalagi karena pembicaranya juga cukup banyak begitu. Saya hanya ingin melakukan satu obrolasi saja bahwa deklarasi juanda adalah suatu instrumen yang saya rasa memang sesuai dengan penentuan arah kemerdekaan kita. Yaitu bahwa kita tidak akan membiarkan apapun yang menghalangi terpenuhinya kemerdekaan kita. Walaupun kita harus melawan kekuatan-kekuatan besar. Jadi deklarasi juanda itu diumumkan dan segera menuai reaksi dari negara-negara yang maju. Nah ketika mendengar itu komentarnya Pak Khairul Menteri Urusan Fikiran waktu itu adalah ya kalau imperialis-imperialis itu sudah tidak setuju sama kita berarti kita ada di jalan yang benar. Nah itu yang dikatakan oleh Pak Khairul Salih. Dan dengan demikian maka saya beralih kepada indikator kedua yaitu pribadi Pak Juhanda sendiri. dia adalah seorang yang non-partai seorang yang sangat piawai sebagai administrator seorang yang sangat terpelajar tapi di atas semuanya beliau adalah orang yang mempunyai integritas. Dia dikenal sebagai orang yang didur. dan dengan demikian kehadiran beliau itu sepertinya memberikan rasa tenang dan aman bagi siapapun yang berurusan dengan dia. Nah posisi itulah yang saya kira juga menyebabkan bahwa kita tidak sampai mengalami disintegrasi walaupun persoalan-persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa waktu itu sangat-sangat berbahaya begitu bagi kelangsungan hidup pribadi kita. Sehingga akhirnya ada tolak ukur kedua di samping yang tadi bahwa kita konsisten memperjuangkan apapun untuk mengukuhkan kemerdekaan kita deklarasi juana termasuk dalamnya maka hal kedua yang penting bagi kehidupan masa depan kita adalah soal integritas. Nah mungkin kita sedang menghadapi bahaya sejauh ini menyangkut integritas dengan makin maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Ini harus ditandai sebagai musuh bersama yang juga harus diberantas kalau perlu dengan cara-cara yang faksafanya sama dengan deklarasi juana juga apa saja yang membahayakan kehidupan kita sebagai bangsa itu harus dilawan. Yang ketiga adalah bahwa menarik sekali melihat bahwa kita menambah wilayah laut yang begitu besar dan dengan berjuang dengan negara-negara lain juga mempunyai satu zona ekonomi eksklusif yang juga besar dan tambahan wilayah itu diperjuangkan hanya melalui diplomasi melawan negara-negara besar dan berpengaruh para pemenang Perang Dunia Kedua dan memakan waktu 24 tahun tidak satu senapan pun meletus tidak satu pun nyawa hilang hanya liwat diplomasi tentunya prestasi diplomasi kita bukan ini satu-satunya karena kita juga dikenal di dunia berkembang sebagai negara yang sangat-sangat memperjuangkan kemerdekaan bagi negaranya di Afrika di Timur Tengah dan seterusnya tapi fakta ini sangat menyolok coba bayangkan sekarang ya itu yang namanya Armenia dan Azerbaijan sedang perang hanya untuk rebutan sinengkal tanah ibaratnya kita menambah dua kali wilayah darat kita yaitu lautan hanya dengan diplomasi memakan waktu 24 tahun dan kemudian komitmen untuk memperjuangkan teritori ini itu konsisten dilaksanakan lintas rejim mulai dari era demokrasi parlementer yang kemudian berakhir karena ada dekret presiden 1 Juli 59 kemudian ketika zaman demokrasi terpimpin Bung Karno dan kemudian era order baru ketiga era yang berlainan tapi konsisten memperjuangkan deklarasi Juhanda ini jadi kuncinya saya kira adalah konsistensi juga menurut kunci sehingga akhirnya yang menjadi tantangan kita yang paling besar di masa yang akan datang adalah bagaimana kita bisa memunculkan energi positif dari sifat-sifat yang melekat pada diri bangsa kita ini atau energi positif dari kenyataan bahwa kita ini adalah bangsa yang berbineka dan galika saya kira dari saya sekian saja cukup ya karena kita masih harus mendengar banyak sekali narasumber yang katakanlah sangat berguna untuk kita simak kata-kata bijak terima kasih terima kasih Kang Sarwano padat singkat sebagaimana itu itu hebatnya Pak Sarwano sedikit tapi patrik seketik tapi patrik seorang orang Pak Sarwano mengatakan tiga hal penting deklarasi Juhanda rewatan sebagai penentu arah perjalanan bangsa kita pertama kemudian menyangkut pribadi Pak Juhandanya juga saya kira itu juga menjadi benchmark karena jujur dan punya integritas barang yang mahal hari ini dan penambahan wilayah kedaulatan Republik Indonesia ini yang asalnya sekiranya 1, berapa juta kilometer persegi itu menjadi 5,1 hampir melipat tiga kalipat itu karena diplomasi karena ulungnya diplomat kita diplomat-diplomat kita dulu tanpa satu butir peluru tanpa takut meletus tanpa ada nyawa yang melayang itu prestasi yang luar biasa nanti kita elaborasi dan sekarang apakah Pak Anhar Gonggong sudah hadir di forum ini sudah ada sudah ada Pak Anhar selamat malam Pak Anhar Gonggong selamat Pak Anhar Gonggong selamat Pak Anhar kita ingin dialog kita ini tentang perjalanan bangsa kita tentang perjalanan bangsa tentu halnya adalah titik keberangkatan titik tujuan dan kemudian ada titik-titik antara bagaimana agar kita bisa melakukan pek azimut agar perjalanan bangsa kita ini tidak mengalami deviasi atau penyibangan arah kami ingin mendengar perspektif Pak Anhar Gonggong tentang perjalanan budaya bangsa kita kalau kita jadikan koordinat 0,0 titik keberangkatannya adalah deklarasi duana adakah penyimpangan selama itu dan bagaimana akhirnya kita mengoreksinya saya kira itu yang kita harapkan dari Pak Anhar Gonggong terima kasih para pembicara Pak Sarwono dan teman semua Mas Ipong terima kasih sebenarnya persoalan menurut saya dengan deklarasi Juanda maka ada beban yang harus kita lanjutkan artinya dengan deklarasi Juanda maka kita memperoleh banyak hal tetapi apakah yang kita peroleh itu dapat kita gunakan dengan baik kita sudah berdiklamasi selama sekian tahun dan berhasil nah kita punya wilayah tambah luas itu kan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita tetapi dibalik itu sebenarnya adalah ada persoalan besar juga bagaimana kita memaksikan bagaimana kita menjadikan apa yang kita peroleh itu akan menambah bobot kemerdekaan kita dalam arti bahwa yang namanya hasil deklarasi Juanda itu memberikan bobot terhadap kemerdekaan kita dalam arti memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa ini kan itu kita merdeka kan itu untuk apa kita merdeka kalau sekedar merdeka jadi dengan deklarasi Juanda maka ada beban bagaimana kita mewujudkan makna daripada keluasan wilayah itu bagaimana wilayah laut kita seperti itu ambil sebagai satu contoh sederhana kalau kita mau jujur maka sebenarnya yang paling banyak menikmati laut kita itu bukan kita orang lain kalau orang lewat Selat Malaka misalnya yang paling banyak dapat duit dari Singapura sama Malaysia bukan kita bukan kita yang dapatkan banyak itu kita punya wilayah masih dikontrol Singapura wilayah udaranya dan sebagainya jadi ada faktor-faktor seperti ini yang menurut saya itu sebenarnya bebat kita sekarang dan tetapi hal yang menarik juga dikemukakan oleh Pak Jokowi ketika awal dengan mengatakan bahwa memang selama ini kita mengunggungi laut artinya selama ini kita membiarkan laut tentu Pak Saluno lebih banyak tahu bagaimana kondisi paling tidak pada periode-periode itu tapi memang selama ini kan yang kita seakan-akan kita hanya hidup di darat kalau kita kalau kita mau jujur yang paling miskin di antara kelompok penduduk itu adalah nelayan ya saya tahu karena saya hidup di wilayah nelayan di Sulawesi Selatan sana rumah saya di tengah di pinggir laut dan saya hidup di tengah-tengah mereka dan bagaimana mereka menghadapi kemiskinan mereka hidup mereka yang miskin dan saya kira bukan hanya di hampir semua wilayah nelayan di Indonesia itu adalah wilayah yang penuh dengan kemiskinan padahal wilayah lautnya bertambah apa yang harus kita lakukan dengan ini sudah ada departemen atau kementerian tentang kelautan dan perikanan kita sayangnya menterinya korupsi dan saya kira saya sepakat dengan Pak Pak Sarwono sebenarnya untuk ke depan ada dua hal sangat penting yaitu bagaimana kita bisa mengatasi insting korupsi dari berbagai pihak yang kedua bagaimana kita memilih bagaimana partai-partai memilih pemimpin yang punya integritas diri juanda itu punya integritas diri yang sangat kuat saya tahu karena saya pernah memimpin orang untuk menulis apa namanya menulis riwayat hidupnya dan beliau dihargai oleh semua pihak yang hebat di situ karena integritas diri dia benar Pak Sarwono tadi tidak punya partai dia hanya seorang Muhammadiyah tapi semua pemimpin menghargai dia termasuk PKI malah sangat menghargai dia dan itulah di tengah-tengah krisis mengapa Bung Karno mengambil dia menjadi Perdana Menteri karena di tengah-tengah krisis itu tidak ada pemimpin yang dapat dihargai dan disedani selain daripada beliau pada saat itu maka diambil beliau karena Bung Karno tahu benar bagaimana yang namanya Pak Juanda itu sejak zaman pergerakan dia tidak pernah masuk partai tapi setiap orang selalu mengajak dia dan ketika kita awal merdeka benar yang dikatakan bahwa administrasi dia adalah ketua Bapenas pertama di Indonesia nah hasil dengan deklarasi Juanda itu memang memberikan hal yang tapi kan kita jangan hanya membanggakan deklarasi Juanda sebagai mana yang kita peringati ini tapi dalam peringatan kita sekarang bagaimana kita mewujudkan sekali lagi pewujudan makna kita menjadi merdeka yang menghadapi agar kita sebagai manusia merdeka kesejahteraan bagi seluruh bangsa keadilan bagi seluruh bangsa ini bisa diwujudkan dan sebenarnya salah satu makna utama daripada deklarasi Juanda adalah keadilan dalam masyarakat dunia dengan kita mengambil hak kita diakui bahkan termasuk imperialis segala macam dan kita berhasil memperolehnya nah bagaimana kita menggunakannya saya kira itulah pikiran yang saya sampaikan mudah-mudahan kita berdiskusi dengan malam ini dengan pikiran-pikiran jernih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Anhar Gonggong beliau mengatakan hal yang persis sama dengan Pak Sarwono jika perjalanan budaya bangsa kita ini mengalami deviasi hal penting yang kita harus ingat adalah lagi-lagi tentang integritas dan korupsi persis mengatakan itu hal yang sudah menjadi krisi buat kita karena setiap hari kita jumpa itu tapi malam ini kita ingatkan bahwa itu adalah persoalan yang sangat penting kalau kita ingin mengoreksi perjalanan budaya bangsa kita kemudian juga perluasan wilayah yang seharusnya menjadi berkah dalam pandangan Pak Anhar rupanya justru menjadi beban karena keberkahan itu tidak mewujud dalam kehidupan negara-negara bangsa kita karena kesejahteraan dan keadilan lagi-lagi masih timpang itu saya kira ini menjadi data yang menarik nanti sehingga kalau kita akan melakukan koreksi untuk deviasi itu apa yang harus kita lakukan sebaiknya kemudian kita ingin mempersilahkan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran bagi obrolan kita ini kepada Bapak Laksamana PNI Prof. Dr. Marsetio SIP MM beliau seperti kami sampaikan tadi mantan kasal dan tugasnya banyak sekali beliau itu punya otoritas untuk ngomong masalah-masalah kelautan jadi Pak Marsetio kita ingin mendengarkan perspektif dari Bapak bagaimana deklarasi juanda itu menguatkan fondasi negara kita sebagai negara maritim yang besar betul ini kedaulatannya dipersilakan Pak baik terima kasih Kang At Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam Assalamualaikum 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 Pak Menteri kita dan juga hadir rubes kita Mas Afas yang ada di suaranya tidak terbenar Pak Marsetio Masih Pong bisa didengar silahkan Pak sudah dengar Masih Pong siap siap randu Pak baik kami awali baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam sejati yang saya hormati Pak Menteri kita Pak Sarwono juga tadi ada Pak Anak Kongkong kemudian Kang Aat yang sejak dilaksanakan deklarasi ke sembilan pulau-pulau terluar sejak tahun 2016 kita sering kontak juga Mas Ipong yang telah menggagas kegiatan-kegiatan setiap hari Nusantara serta Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sepuluh satu persatu juga hadir sahabat saya di Jerman Dubes Hafas Bapak Ibu sekalian kalau tadi Kang Aat sudah menyampaikan tentang apa pemahaman atau memaknai back azimut kalau kita lihat back azimut berarti kita kalau kapal berlahan ini Kang Aat bahwa kita seolah-olah kapal ini sudah kena arus dan angin kemudian sudah keluar dari trek yang direncanakan itu maka pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita menjadikan Hari Nusantara sebagai fondasi untuk membawa Indonesia sebagai negara malitim yang besar dari para pembicaraan sebelumnya tentunya kita untuk meriman kembali pada teman-teman yang mungkin belum paham seutuhnya tentang apa itu deklarasi Juanda bahwa ada suatu pernyataan dan dengan ide berlian beliau telah membawa bangsa Indonesia yang sebelumnya pulau-pulau itu terpecah-pecah tidak menjadi satu kesatuan kemudian kita melihat dengan perjuangan yang panjang diteruskan juga oleh Pak Mukhtar Sumaan kita dapat melihat bahwa luas wilayah Indonesia telah bertambah dua sekalipat luasnya menjadi 5,1 juta kilometer persegi sekarang bagaimana kita memanai luas wilayah ini yaitu menjadi sebagai sebuah satu kesatuan yang kita kenal dengan wawasan Nusantara dengan wawasan Nusantara ini maka dalam berbagai cara pandang bangsa Indonesia bagaimana cara pandang bangsa Indonesia ini memandang Indonesia sebagai satu kesatuan sebagai satu sebuah rumah besar maritim yang perlu kita jaga dan perlu kita kembalikan arahnya atau treknya sesuai dengan cita-cita luhur dekalasi juana pada saat itu kalau kita melihat wawasan Nusantara tentunya kita sekaligus ingin merima saja bahwa kadang-kadang kita masih berbeda pemahaman apa itu pemahaman kita tentang hak berdaulat apa itu pemahaman kita dengan kita memiliki hak daulatan maka tentunya kalau kita bicara tentang laut maka kita akan berhadapan dengan dua hukum yaitu hukum nasional dan hukum internasional ini kita lihat pada zona asli laut saya tidak akan membahas lebih jauh saya akan langsung masuk kepada kalau kita memahami tentang laut dikaitannya dengan karena tadi Mas Ipong juga kita menyatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini seolah-olah telah terjadi bias terkena deviasi dari sejarah perjuangan bangsa yang seutuhnya untuk itu maka kita harus mengingat kembali tentang pemahaman apa itu hak lintas damai karena kalau kita bermain di laut berarti kita akan menghadapi dengan tiga hak lintas yaitu hak lintas damai kemudian hak lintas transit kemudian hak lintas alki dan hak asis komunikasi tadi yang disinggong oleh Pak Anna Gonggong yaitu bagaimana kewenangan kita maupun di antara tiga negara pantai Indonesia Malaysia dengan Singapura ternyata di hak lintas transit disana ada 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 kelintas yang dimiliki oleh Indonesia khususnya kemudian kita melihat disana juga ada TSS traffic separation scheme dari 7000 kapal yang lewat disana tadi berterus sampaikan bahwa 7000 kapal tersebut wajib menggunakan pandu sebagai contoh harus membayar harus berbayar satu kapal adalah 6000 US ini kita ambil rata kapal dengan panjang 350 meter namun kenyataannya hanya 50 kapal yang dikendalikan oleh Indonesia sisanya siapa mengendalikan sisanya masuk ke kantongnya negara Singapura nah yang tutin maka kita sedang bertahap kita akan mengambil alih bahwa paling tidak tahun depan 500 sampai 1000 kapal harus kita kendalikan sehingga devisa masuk ke negara kita bukan ke negara tangga kita kemudian kita melihat juga bahwa kalau kita memahami memanai laut bahwa bagi bangsa Indonesia laut adalah sebagai tadi saya yakin bahwa keinginan dari Pak Juanda pada saat itu agar laut ini adalah sebagai media pemersatu bangsa karena pada waktu Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi hanya lautnya hanya seluas 3 nautical miles sekarang sudah menjadi satu kesatuan nah ini kita lihat juga laut adalah sebagai media perhubungan bagaimana laut digunakan sebesar-besar bagi keuntungan bahasa Indonesia juga laut adalah sebagai penyedia sumber daya alam dan laut adalah sebagai media petanak aman dan laut adalah sebagai media membangun pengaruh itu maka kita melihat kita bersyukur memiliki dari 7 presiden yang kita miliki baru pada Pak Jokowi memiliki visi misi maritim dalam membawa bangsa Indonesia menuju ke arah kemegahannya bagaimana kita ketahui dari 5 pilar maritim bagaimana bangsa Indonesia harus memahami budaya maritim kemudian bagaimana kita memahak tentang budaya maritim infrastruktur maritim diplomasi maritim dan kekuatan pertahanan maritim bertolak dari 5 polos maritim tersebut kita akan melihat ini sering disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa posisi Indonesia yang tetap sebagai posisi strategis adalah sebagai pusat gravitasi ekonomi dan kalau kita bicara tentang geopolitik geosrategis kita bicara tentang geomaritim maka kita pasti akan bicara tentang bagaimana kita memanai geomaritim bangsa Indonesia yang menjadi posisi strategis dan menjadi perebutan dua negara besar Amerika dengan konsep barunya yaitu US Indopecom dan China dengan konsep Bare Eye atau Overbed and Road Initiative sinilah letak bagaimana bangsa Indonesia yang kita harapkan kembali ke track menuju ke kejayaan maritim bangsa Indonesia kita lihat juga bahwa Pak Jokowi presiden pertama dari tujuh presiden yang kita miliki yang pertama kali menyampaikan pada sidang IMO di London dan beliau menyampaikan bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa maritim yang besar kita adalah sebagai sebagai Indonesia sebagai force maritim dunia dan ini beliau sampaikan juga pada kegiatan kegiatan pada event-event yang berkaitan kita ingin menarik investasi bagi major bangsa Indonesia dan kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang telah terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO pada Desember 2019 sebagai info bahwa dari 198 negara 193 negara UN dan 174 negara negara-negara yang telah bergabung dalam International Maritime Organization Indonesia tapi Ibu sekalian arah perjalanan bangsa Indonesia memang selama ini kita selalu bertanya kenapa bangsa Indonesia tidak memiliki kebijakan kelautan maka pada masa Pak Jokowi juga lah bahwa beliau telah menerbitkan Perpres 2014 tahun 2017 tentang Indonesia Ocean Policy ini merupakan suatu perdoman arah kebijakan untuk agar tadi agar tidak terjadi deviasi tidak terjadi penyimpangan akibat kena arus kena angin Pak Sarmono maupun Pak Annal Gonggong tentang bagaimana Indonesia ingin kembali ke track menuju Indonesia yang jaya dan untuk ini maka Perpres tahun 2017 merupakan pegangan bagi tataran di Kementerian Sikhoda Maritim baik di pusat maupun daerah bila melaksanakan kegiatan musrembang nas musrembang daerah maka harus memperdomani apa-apa ada 16 langkah yang menjadi perdoman dalam menggunakan anggaran Indonesia Bapak-Ibu sekalian kemudian ini pada saat yang terakhir saya menyampaikan bahwa tadi kita sampaikan contohnya di Selat Malaka kita belum mendapat manfaat yang sebesar-besarnya kemudian karena saya juga ikut langsung pada saat pengusulan sebagai info bahwa kita mengajukan pada sidang EMU kita mengajukan ALKI pada beberapa kali rapat kemudian diketok pada sidang EMU pada Juni tahun 2002 nah kemudian sejak tahun 2017 saya dengan teman-teman tim bagaimana kita untuk memanai wilayah kita yang sangat luas kemudian kita memiliki 3 ALKI kemudian kita bisa memanfaatkan maka pada tahun 2017 kita mengajukan kepada sidang EMU agar ALKI yang ada di Selat Sunda dan Selat Lombok kita mengajukan yaitu sebagai TSS dan pada sidang EMU 2019 pada Juni telah mengakui usulan Indonesia dan Indonesia menjadi negara mati pertama menjadi negara keperluan pertama yang mendapat persetujuan di wilayahnya ditapkan TSS itu maka TSS Selat Sunda dan Selat Lombok telah berlaku mulai tanggal 1 Juni 2020 dan ini kedepannya tahap awal kita akan memperlakukan TSS sifatnya adalah voluntary berikutnya kita akan mandatory sehingga ini juga akan menambah bagi negara kita sama halnya seperti kalau kita lihat di TSS di Selat Malacca itu tergantung kepada para penggunaan laut apakah menggunakan pandunya Indonesia Malaysia atau Singapura namun yang jelas kalau lewat di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok pasti akan menggunakan pandu Indonesia dan ini tentunya dalam tahun pertama pada Juni pada sidang pada Juni 2021 IMO sidang IMO akan mengevaluasi bagaimana kepatuhan ketahatan negara-negara di dunia dalam menggunakan pada saat melewati TSS dan Selat Lombok saya kira demikian yang dapat saya sampaikan tentunya kita dengan positive thinking kita yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara yang besar menjadi negara yang artinya yang besar dan tentunya dengan kita tetap berbijak kepada kebijakan luar negeri kita yang bebas dan aktif dan ini memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk kita memainkan peran yang lebih besar pada tataran dengan adanya perebutan kekuatan antara kekuatan Amerika dengan tadi dengan konsep US Indo-Pakamnya dan dengan Cina dengan konsep BRN-nya demikian Kang Aat dan sebesar yang dapat saya sampaikan bagaimana bahwa harga Nusantara ini harus menguatkan fondasi Indonesia sebagai sebuah negara yang lebih besar terima kasih terima kasih Pak Mersetio jadi secara-secara yang membeliman begitu banyak informasi dari Pak Mersetio tadi yang saya yakin ini apa sih ini apa sih gitu ya jadi ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang kelautan masih sangat miskin seperti yang ditengarai tadi oleh Pak Anhar Gonggo orientasi kita sebagai bangsa itu sudah terlalu lama didarakkan Pak Sarwono punya ungkapan yang bagus nih tentang ini dalam satu obrolan sejak dulu katanya kita itu tidak di tidak diberi apa ya tidak diberi perspektif bahwa pekarangan yang paling luas dari rumah kita rumah Indonesia itu adalah lautan sehingga apa yang diajarkan di TKSD dan sebagainya dalam menggambar misalnya menggambar itu selalu semua anak-anak menggambar itu pasti dua gunung di tengahnya ada matahari kemudian ada jalan yang berkelok kemudian ada hamparan sawah jadi darat betul sekolah-sekolah anak-anak yang juga hidup di hadap sisir yang sekitarnya laut juga menggambar hal yang sama jadi itu itu kita jadi halaman rumah kita yang sangat luas laut itu belum kita kenali betul sehingga potensinya diambil orang dan seterusnya baru sekarang kita ingin mengatakan bahwa inilah negara mariti yang besar yang tadi ikhtisatnya disampaikan oleh Pak Maristio dan membuat kita cengang-cengang selesai betapa dahsyatnya di bawah kita dan yang paling penting sampai oleh Pak Maristio kita tekadkan sekarang bahwa di tengah-tengah tarik ulur kepentingan dua kekuatan besar Amerika-Cina seharusnya ini menjadi apa ya momentum kita untuk kembali kejati diri bahwa kitalah negara maritim yang diperlindungan nanti kita elaborasi itu mudah-mudahan ada waktu terima kasih Pak Maristio sekarang kita ingin mendengar apa yang akan disampaikan oleh Kang Arief Hapas Greseno yang yang ini Juhanda mudah ini orang pintar pintarnya pelewatan besar dan berkuasa penuh untuk bergulungan di Jerman sekarang saya ingin mendengar apa yang Pak Arief ingin sampaikan untuk kita semua dalam mengulang ini apapun juga perspektif Pak Arief tentang perjalanan budaya bangsa kita tapi tolong infokan bagaimana sebetulnya perundingan-perundingan internasional tentang kebaharian kita yang paling mutakhir apakah masih relevan dengan semangat deklarasi Juhanda itu Kang Arief persilahkan terima kasih Kang Arief Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Pak Setio Pak Sarwono Pak Sipok Selamat Indonesia Pak Arief Sepertinya putus-putus ya Agak putus-putus tapi masih jelas Pak masih-masih tertangkap Oke Kang Aat dan teman-teman sekalian ini saya tadi mendengarkan ini kok putus-putus jangan jelas ya bisa hold sebentar gak saya ganti jelas mas jelas suaranya jelas mas apas jelas 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 memang pada saat kita bicara soal terputus tapi jelas jelas ya mas jelas oke dari percaraan sebelumnya tadi kan kita lihat ada satu kesamaan pandangan ya bahwa deklarasi jual anda itu merupakan suatu kunci penting bagi kita dalam konteks integritas teritorial saya ingin menyoroti pada PR-PR apa saja tadi Pak Mars itu sudah menyampaikan juga Pak Anhar juga dan juga Pak Sarwono juga sudah menyampaikan PR-PR apa yang yang harus kita lakukan saya ada roadmap ini sedikit saya akan share satu halaman saja bisa kelihatan ya kelihatan Pak oke jadi kalau kita lihat dari semangat pertama tujuan anda dari box yang kiri itu kita memang melihat bahwa beliau dan juga arsitek-arsitek yang lain seperti Pak Mohtar Pusatmaja dan juga Pak Hairul semua intinya mengatakan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan antara tanah dan air jadi integritas teritorial tapi kita juga melihat secara objektif tidak menuntut CTE tidak menuntut extended contextual yang sampai 350 mil laut dan juga tidak menuntut adanya suatu kontikus waktu itu menuntut laut teritorial 200 mil tapi maksimal sampai disitu saja jadi sebenarnya kita melihat bahwa semangat utama dikarasi juanda itu adalah integritas teritorial integritas kesatuan Indonesia yang kalau menurut saya more or less sebenarnya masalah teritorial integritas itu sudah tidak selesai kita sudah diakui oleh hukum internasional sebagai suatu negara kepulauan bahkan negara kepulauan terbesar di dunia kita berhak menentukan base point dan baseline sesuai dengan keinginan kita dan sebagian internasional jadi satu bangunan negara kepulauan yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa suatu bangunan integritas teritorial itu sudah sudah set up komplit begitu nah pekerjaan yang besar yang biar saya lihat ini kalau kita lihat dari 8 titik kuning di kanan itu adalah pertama budaya budaya maritim itu memang perlu terus-menerus dikembangkan kita memang benar kata Pak Tawuno lama sekali berpijak pada budaya darat terkisterial dan memang perlu upaya terus-menerus agar budaya maritim ini bisa semakin bukan budaya padang pasir yang kemungkinan juga betul oke lalu ekonomi maritim tadi Pak Masito juga ada menyebut ya bahwa kita sudah melakukan assessment dengan BPS angkanya itu 750 triliun dan 7,3% kira-kira dari PDB kita tapi itu mungkin masih bisa dikembangkan lagi begitu nah ada terkait dengan ekonomi yang terkait dengan eksplomasi misalnya yang sekarang ini bahkan belum mulai sama sekali contoh ini kalau kita berbicara mengenai masalah kelautan selalu paling kelautan ya selalu yang muncul itu kalah dengan Malaysia kita kehilangan diperhatikan dan itu terus-menerus disampaikan secara traumatik tapi pada saat Indonesia mampu mendapatkan kontinus tambahan di barat Aceh yang luasnya sebesar pulau Madura yang itu kita sudah kalkulasi sekitar sekitar berpuluh ribu kali lebih besar dari sebaran likitan tapi kayaknya apresiasinya nggak banyak gitu ya bahkan tidak banyak orang yang tahu bahwa kita itu mampu diplomasi menambah lagi wilayah baru sebenarnya jadi kemampuan untuk menambah wilayah baru itu tidak hanya dulu waktu timnya Bapak Juanda dan juga Pak Mohtar tapi juga sekarang pun tidak banyak dapat apresiasi begitu ya dan yang lebih parah lagi sudah diakui PBB tapi tidak ada kegiatan survei atau riset di kontinus kita dan sekarang teman-teman di teknis sudah mulai bahkan melakukan extension lagi di selatan Sumba dan di utara Papua kalau dua itu berhasil kita bisa menambah luas wilayah yang mungkin hampir sama dengan Pulau Jawa itu kita lihat nanti apakah kita juga dapat suatu apa aplikasi yang pas apa tidak begitu yang penting lain lagi adalah tentunya masa KKI tapi tadi tapi tadi sudah disampaikan oleh Mas Setyo saya tidak akan mengulangkan ada ancaman baru yang kita masih belum aware atau aware tapi tidak terlalu peduli atau peduli tapi diantara saja yaitu kenaikan permukaan permukaan air laut di utara Pulau Jawa itu sudah ada kenaikan permukaan air laut yang parah Jakarta misalnya atau di dekat Jepara sampai ada relokasi penduduk begitu nah so far rising sea level ini belum terjadi di tempat tempat Indonesia menerbatkan titik dasar kalau terjadi kenaikan permukaan air laut di tempat yang menjadi di dasar kita baseline kita mundur kalau baseline kita mundur kedorotan kita bisa hilang nah survei nasional mengenai ini masih belum ada yaudah berkali-kali bicara ingatkan dan ini tambahnya perlu dorongan yang lebih kuat lagi nih Pak agar teman-teman di Jakarta itu siap mengenai hal ini dalam satu rapat Pak satu teman dari keperluan yang saya gak akan sebut namanya itu malah gak percaya bahwa ada kenaikan permukaan air laut jadi luar biasa itu padahal ini is a real problem mungkin Kang Aat Mas Ipong kalau melakukan kegiatan survei pulau-pulau terdepan tolong juga dicek kondisi permukaan air lautnya apakah dia naik median lainnya atau tidak tapi secara umum seluruh dunia naik penyebabnya kita manusia dan juga mencairnya kutub utara dan mencairnya kutub latar trajektorinya sangat negatif kalau naik udara satu setengah derajat saja itu naiknya 8 meter kalau naik 8 meter selain kita hilang pulau kita mungkin ada yang hilang juga dan under unclosed ada rules yang spesifik kalau wilayah laut dan wilayah darat tidak memenuhi rasio 1 banding 1 sampai 1 banding 9 maka negara itu tidak bisa menjadi negara kepulauan misalnya Jepang dia pulau-pulau seperti kita tapi ada beberapa batu-batu yang jauhnya 1000 mil sehingga dia tidak bisa jadi negara kepulauan Inggris itu pulau-pulau seperti kita tapi dia tidak bisa menjadi negara kepulauan kalau ada pulau-pulau Indonesia yang hilang dan menjadi baseline yang kunci katakanlah mungkin di kawasan yang terdepan kita bisa turun tidak lagi menjadi negara kepulauan kita hanya menjadi negara kepulauan yang senang di Singapura Indonesia gitu kan Bernap senang gitu karena kita kemudian jelas tidak ada bisa meng-claim the largest archipelagic state in the world we're just island states just like japan gitu nah I'm being drastic gitu ya tapi ini harus begini tidak ada berhati apa namanya rising level terus dalam konteks the rising power of China itu sinus submarine kapal seluruh China itu udah mudah nah kita itu harus mengembangkan kemampuan untuk pengawasan laut dalam jadi harus ada satu teknologi kelemahan ini bagi Indonesia untuk membuat pengawasan bukan sensor memasang sensor dan mengawasi lalu lintas kapal selam yang melewat selat di Sunda Selat Bali mungkin ya jadi Selat Makassar misalnya kita harus punya kapasitas itu gitu harus mengembangkan mau gak mau gitu nah itu PR yang menurut saya masih belum lagi kita lakukan dengan kemudian negosiasi negosiasi itu tadi Pak Sarwono cerita itu 24 tahun ya Jerman dan Belanda itu ada persengkitan batas laut teritorial sudah 300 tahun belum selesai jadi itu menjadi pegangan saya kalau negosiasi batas itu gak usah buru-buru ya kalau Jerman dan Belanda aja mau menunggu sampai 300 tahun lah ya maksud kita menunggu satu periode government kan gak harus jadi karena batas maritim itu dan batas darat juga kalau sudah ditandatangani gak bisa diubah gitu jadi ini harus hati-hati sekali harus berprinsip pada komensi hukum laut jadi misalnya begini Vietnam itu baseline-nya ngarang oke salah satu bentuk ngarangnya Vietnam itu Vietnam itu mengatakan bahwa dulu ada sungai purba di Laut Cina Selatan jadi batasi ada di sungai itu yang sudah di laut sekarang itu kan ngarang kalau kita kan sesuai hukum laut kalau prinsip kita sesuai hukum laut posisi BN6 ngarang lalu kalau ditanik aris tengahnya ya kita sudah rugi nah itu kecuali dia sesuai hukum laut ya bolehlah kita cari negosiasi di mana tengahnya tapi kalau dia ngarang ya gak bisa sama posisinya terus yang terakhir ini yang penting juga ini apa namanya ya perhatian ya untuk millennials dan younger generation itu untuk belajar hukum laut itu kayaknya kurang ya dan ini perlu ada satu supaya menerus-menerus agar hukum laut ini tidak menjadi suatu hal yang sulit tapi hal yang yang disukai sama juga dengan marine biologi ataupun oceanografi dan hidrografi itu ilmu-ilmu esotik gitu yang gak banyak orang belajar kalau di kita yang paling banyak ya hanya di di Dros yang teman-teman Pak Amr Setio dulu di bawah kemina Pak Amr Setio di Navy atau ya di mungkin Pak Sultana yang sekarang adalah badan geososial nasional nah ini ilmu-ilmu yang lama sebenarnya tapi harus terus digali perkembangannya tinggal menjadi satu basis bagi kita bahwa kita punya human resources yang kuat yang bagus untuk melaksanakan isi dikerasi Juanda tadi demikian Masat juga apa roadmap ini bisa memberikan sedikit gambaran view ya mengenai nature dari dikerasi Juanda semangatnya sifatnya dan juga bagaimana kita bisa melihat ke depan dan menurut saya sih in the biggest picture masih dalam line ya trajectionnya semakin membaik dengan adanya ocean policy tapi perlu penguatan-penguatan biar akselerasinya itu lebih lebih cepat lagi begitu Masa Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih ya Tun Hun Informasi penting banyak banget ya kita dapatkan malam ini beberapa diantaranya dekorasi Juanda sepakat itu adalah kunci penting karena ini menjadi integritas teritorial jadi pemer satu dan sekarang lagi-lagi kita kosok balik dari itu sehingga sering dalam obrolan itu terungkap bahwa laut di antara pulau itu memisah bukan penghubung sehingga yang terfikir adalah membuat jembatan untuk menghubungkannya bukan mengolah aspek supaya pulau-pulau terhubungkan itu juga salah satu di bawah sadar kita mungkin kita melihat bahwa laut diantara pulau itu adalah pemisah dan kalau jembatan harus dibuat ribuan pulau itu bagaimana mengelolanya membuat jembatan beribu-ribu itu yang pertama lalu yang kedua nah ini juga yang dari Pak Hafas penting betul bahwa budaya maritim harus terus-terus dikembangkan sehingga kita akan masuk dalam pemahaman tentang kelautan kita tentang potensinya dan seterusnya sehingga tadi Pak Hafas mengatakan bahwa mungkin ini ciri banget skeptik ya ketika kesibatan digital hilang dari kedaulatan kita tanpa kita tahu sebab hilangnya seperti apa dan sebagainya kita terus aja nyinyir dan sebagainya itu memang tidak bisa didiamkan bukan dicari penyebabnya kenapa hilang tapi juga di nyampang dengan itu banyak diplomasi-diplomasi gitu ya yang menambah kalau kelautan kita di barat Aceh dan seterusnya yang tadi disampaikan Pak Hafas tapi kita tidak mengapresiasi ini jangan-jangan karena memang kita abai saja dan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan berkaitan dengan kelautan kita sebagai halaman depan rumah kita yang yang besar itu juga mengingatkan Pak Hafas tentang ancaman-ancaman ya kenaikan air laut ini akibat pencairnya untuk selatan itu betul-betul hal yang sangat penting karena ketika kulaunya hilang gitu ya pulau terdepan kita hilang pada itu baseline dari kedaulatan kita itu kan hilang juga kedaulatan kita akan berkurang jadi sehingga survei untuk hal itu menurut penglihatan Pak Hafas itu belum dilakukan banyak hal sudah dilakukan sehingga keilmuan tentang kelautan itu harus menjadi menyenangkan harus menjadi pengetahuan umum saya kira kunci adalah pengetahuan umum tentang kelautan itu harus menjadi pengetahuan umum kita siapapun kita sebagai warga bangsa nanti kita elaborasi banyak banget catatan saya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Hafas itu tapi diantaranya nanti kita elaborasi tentang tanah air air adalah pembersatu pelu-pelu dan perairan diantaranya adalah satu integritas tanah air sehingga melalui ekspedisi Gertus Pantai Mersantara mungkin nanti kita mencerita kita menyumbangkan pesa kata baru tanah air yang asalnya dua kata itu menjadi satu kata tanah air ini sebagai kesatuan tanah dan air kita bicara tentang tanah air sebagai satu kesatuan bukan tanah air dan seterusnya terima kasih Pak Hafas dan sekarang ini ini juga hal baru mungkin yang kita bukan hal yang jarang kita dengar mengenai geospasial kami ingin mempersilahkan pembicaraan selanjutnya Profesor Dr. Insinyur Hasanuddin Zeno Abidin MSC sahabat kita semua dari kelompok keilmuan geodesi Fakultas Ilmu dan teknologi kebumian teknologi Bandung beliau akan menyampaikan secara ringkas walaupun membuat makalah yang banyak nanti kita bisa menunggah makalah itu kita bisa memiliki tapi sekarang dalam 10-15 menit benar-benar bisa memberikan kisahnya tentang aspek geospesial untuk pembangunan NKRI peluang dan tantangannya seperti apa Kang Hasan di persiapan di persiapan jadi pertama-tama terima kasih ini sudah suaranya hilang Pak hilang ya beliau suaranya Pak Hasan Pak Hendro masih bos saya Pak Pak Hendro terima kasih senang belajar ini semua terima kasih Pak Pak Sandudin sambil ini sambil ini sambil nunggu Pak Sandudin mungkin bisa berapa menit Pak mungkin ada mantan menko kita Pak Indonesia mungkin beliau bos kita semua ini bukan bos saya Pak Sarwono juga mungkin bisa menyampaikan sedikit Pak menyarankan baik saya kira teman-teman semua gak berkepatan ya kita ingin melihat mendengar Pak Indro 10 menit gitu lah 5 menit 5 menit saya mau saya mau saya mau saya mau sedikit sedikit boleh sedikit aja dari yang disampaikan oleh Pak Sarwono itu idealnya ideal masalah deklarasi juanda selanjutnya Pak Afas Pak Amar Setio Pak Ancar itu sebagian banyak masalah wilayah nah saya ingin tadi coba menggarismawahi bisa gak ya kita mengamplementasikan deklarasi juanda nah itu susah nih jawabannya saya selalu berbicara diklarasi juanda itu atau pemahaman kelautan itu sebenarnya dengan satu kata saja kalau tadi disampaikan tanpa satu butir peluru dan tanpa satu tetes darah kita mencapai 5,8 juta km persegi Pak karena yang 1,9 juta kan laut peritorial yang 2,8 juta adalah zona ekonomi eksklusif ditambah lagi yang tadi Pak Afas bilang ada landas kontinen nah pertanyaan sekarang nih landas kontinen yang di Aceh tadi itu Pak Afas sampaikan itu sebenarnya itu adalah yang kerjakan kapalnya Pak Afas Sone kapal risetnya Sone Jerman yang dengan BPPT mengharap karena sebenarnya gini kita bisa mengklaim 350 mil landas kontinen kalau ada bukti ilmiah yaitu sedimennya melapis lapisan sedimennya menjorok sampai 350 mil nah pertanyaannya sampai hari ini kita sendiri tidak mau invest untuk mendapatkan landas kontinen kita mahal lah katanya karena 1 hari kapal riset 100 juta per hari begitu ya kalau kita punya 12 kapal riset kalikan 100 juta kali 200 hari per kapal kalikan 12 itu berapa jadi kita tidak mau invest di sana jadi kalau kita sekarang bangga tadi seluas tambahannya gitu ya tambahannya bisa banyak lagi Pak tapi riset ilmiahnya harus kita laksanakan tadi kedua juga tadi Pak Mars ini terima kasih Pak saya senang sekali itu kita tadi implementasi diklarasi Juanda sudah keluar yang namanya kebijakan kelautan Indonesia dengan action plan-nya ya setiap sektor mengerjakan apa setiap 6 bulan dievaluasi gitu jadi saya mohon kiranya ini bisa kita pakai Pak jadi benar-benar kelautan itu maritim itu menjadi sesuatu yang nyata kalau nggak salah kebijakan kelautan Indonesia tahun lalu sudah selesai kita belum lihat seperti apa hasilnya sudah mau bikin yang baru lagi jadi ini saya kira Pak Jokowi sudah sangat bagus mengimplementasikan deklarasi Juanda karena kan 57 kemudian 82 diklar alih-alih alih hukum laut kita dan para diplomat kita berjuang untuk itu sekarang ini kemudian Pak Harto membuat Dewan Kelautan Nasional ya karena kan tahun 82 di deklar sebagai unklos tapi kan butuh waktu 12 tahun itu untuk seluruh dunia siap gitu ya dari tahun 96 disitulah Pak Harto membuat Dewan Kelautan Nasional dan makanya Pak Gustur Agur Nawahi itu membuat yang namanya Departemen Eksplorasi Laut yang Menterinya Pak Sarwono bukan Departemen Perikanan bukan eksplorasi laut karena scientific evidence harus dibuat untuk mengeksplorasi laut kita nah sekarang ini kan karena tadi Pak Sarwono sudah bilang kita saking sibuknya masalah perikanan sampai turun lagi untuk alat takat camtrang turun lagi hanya untuk masalah ekspor bentuk lobster gitu ya jadi jauh banget dengan deklarasi Juanda yang kita garap ke depan itu jadi saya mohon mungkin ada mamar still ya kebijakan Kelautan Indonesia kita garap aja Pak setiap 6 bulan harus dievaluasi dicari kendalanya dan komandanya kan ternyata Pak Luhut untuk itu ya nah tadi sampaikan juga tadi sampaikan tadi ini menarik juga nih saya mendapat info dari Pak Hafat betul Pak masalah sea level rise naik karena esnya esnya mencair di Antartika gitu ya climate change tahukah kita bahwasannya apa namanya Arlindu Arus Lintas Indonesia dan Indian Ocean Dipul itu pusatnya di kita kalau ada El Nino atau Lanina itu triggernya ya di wilayah Indonesia gitu ya tapi kalau ditanya sekarang apakah kita sudah masang bui memantau arus temperatur laut salinitas gitu jawabannya masih iya terus hilang tidak dirawat mari kita berharap sama-sama lah karena bui-bui itulah yang bisa memantau seperti apa prediksi prediksi itu kaitan dengan dikrasi ikan kaitan dengan gagal panen kemarau panjang sakit menyakit tinggi atau demam berdarah itu semua di sana jadi waktu waktu pertama Pak Gus Dur membuat kementerian itu eksplorasi laut sebenarnya yang masuk adalah riset ilmu pentang teknologi dan inovasi di sana dulu baru lainnya lainnya menyusu jadi sebagai terakhir tadi setuju Pak ahli oceanografi ahli hidrografi saya kira ini hal yang luar biasa lah ya termasuk kalau bisa sih pusat hidrografi angkatan laut itu anggarannya dibesarkan gitu biasanya anggarannya kan kalau angkatan laut itu nggak dipusidros lah anggarannya banyak di armada gitu ya kalau bisa ini dan atas laut antar negara juga mari kita selesaikan seperti yang di Selat Malaka bagian utara tapi sebagai penutup dari ini Pak karena tadi wilayah kita itulah pusat dari climate variability pusat dari alu laut internasional pusat dari mega marine biodiversity pusat dari geotectonic plate pollution maka sebenarnya kita harus main di ilmu pengetahuan teknologi riset dan inovasi untuk laut kita ini kalau nggak ya sampai sini-sini terus dipikirkan Pak terima kasih Pak terima kasih kesempatan bicara nih terima kasih Pak Indro Yono memperluas perspektif kita tentang kelautan kita sambil mengingatkan memang betul kayaknya Indonesian position policy itu harus sering dibicarakan supaya menjadi pengetahuan umum masyarakat sehingga kalau berpartisipasi tepat sasarannya gitu dan Pak Indro Yono mengingatkan kita juga bahwa apa ya mengimplementasikan deklarasi Johanda saya kira tertuat dalam Indonesian motion policy itu mudah-mudahan kita bisa berhasil lebih jauh kembali ke Pak Hasanuddin Pak Hasanuddin sudah ya sudah oke sekarang menjadi clear and clean suaranya ya tadi izin enggak tahu kenapa tiba-tiba terdepak keluar saya Pak Indro Yono kayaknya memang harus bicara tapi sedikit ya saya mulai lagi Nuhun Pisan ini coba saya share screen dulu jadi terima kasih nih Kang Aat mudah-mudahan suara saya enggak bergema ini bergema ya enggak enggak Pak bergema sedikit tapi jadi enak oke jadi saya ini menjelaskan sedikit tentang geospasial ini pengalaman ketika saya bertugas di badan informasi geospasial kebetulan ya sekarang sudah balik lagi ke kampus jadi saya coba ini kalau fullscreen ini dimana ini ya oke mungkin saya langsung saja ya disini jadi kalau dari segi kewilayahan deklarasi juanda ini memang penting sekali karena dia menyatukan wilayah Indonesia kemudian jadi disampaikan luas wilayah meningkat kemudian juga pengelolaan jadi pertahanan juga bisa lebih dijaga dan kekuatan geopolitik meningkat ini mohon maaf kelihatannya ini sedikit echo ya bagus kok pak lanjut aja bagus pak enggak lanjut aja ya jadi kalau ke depannya ini kita bagaimana mengisi deklarasi juanda ini ya karena deklarasi juanda ini sangat strategis menyatukan bangsa dan negara Indonesia sekarang bagaimana kita meneruskan semangat deklarasi juanda nah waktu kami di BIG memang badan informasi Gios itu bang informasi nah disini tentunya nanti digabungkan data-data statistik lainnya untuk mengelola Indonesia lah ya ini saya pikir sudah sama tapi yang perlu kita wujudkan sampai sekarang mungkin belum jadi pembangunan daya darat pesisir dan maritim ini perlu diintegrasikan disintronikan dan lebih harmonis lah ya nah ini bagi teman-teman yang belum paham geospasial jadi geospasial ini kadang-kadang disebut the science of where sekarang karena sesuatu terjadi di lokasi itu ya di permukaan dunia ini teman-teman dulu mungkin kalau geodesic bekerja dari measurement sampai visualisasi geografi juga ya tapi sekarang kita masuk ke analisis modeling planning decision making action untuk mendukung berbagai pembangunan berkelanjutan dan semasa kami di BIG pun data dan informasi geospasial ini mulai diintegrasikan dengan data-data lain data statistik sosial ekonomi kependudukan lingkungan keuangan di darat maupun di laut jadi geospasial ini setelah Pak Perdana Menteri Juanda menyatukan wilayah kemudian kita mengisi dengan pembangunan-pembangunan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara dan saya yakin ini waktu Pak Hafaz Pak Marsetyo di Kementerian Kemenko Marves masih ingat ini jadi ini data terakhir yang secara nasional dipegang saat ini yaitu luas daratan 1,9 juta dan luas perairan 6,4 jadi ini sudah jauh bertambah kalau tadi di jaman deklarasi Juanda 5,2 sekarang kita bicaranya 8,3 dan panjang garis pantai 108.000 kilometer dan ini perbandingan saja kalau bisa dihitung Sabang Merauke itu 5.146 kilo ini sementara London Baghdad itu cuma 4.092 jadi memang kita besar sekali dan ini juga teman-teman di BIG kemarin dan KKP dan beberapa kementerian lainnya di bawah koordinasi Kemenko Marves jadi kemarin sampai Juli 2020 yang sudah kita ada namanya tel delineasi dan seterusnya ada 16.684 pulau jadi ini yang terus di perjuangkan jadi maksudnya Pak Juanda itu sudah membuat frame geometrinya nah sekarang tugas kita adalah mengisi bagaimana melanjutkan itu semua dan kita lihat di sini pulau itu banyak sekali dan tadi teman-teman Wan Adri juga punya ekspedisi pulau-pulau terluar jadi pulau kita memang banyak sekali sekarang juga biasanya pemerintah itu punya paradigma pembangunan namanya DIS tematik holistik integratif spasial jadi aspek spasial itu sudah sekarang disatukan nah ini sekedar informasi saja jadi ini yang dibangun oleh badan informasi geospatial jadi kita membuat jaring kontrol mulai dari yang statik kemudian yang kontinu core station kemudian stasiun pasang surut dan lain-lain mungkin teman-teman lihat bahwa Papua memang relatif waktu itu kita kesulitan karena medan ini sebenarnya kemudian kalau Bonyo bagi teman-teman yang suka jalan Wan Adri tahu ini pegunungan ya hutan dan juga banyak rawa dan segala macam tapi ini rencananya akan dirapatkan kalau bisa seluruh Indonesia nanti penuh kemudian ini masalah pemetaan peta dasar peta topografi kita lengkap di 25-50 kalau digabung tetapi insyaallah BIG itu akan mulai tahun depan itu memetakkan skala 5.000 seluruh wilayah Indonesia di luar hutan kalau hutan nanti tergantung apakah 10.000 dan seterusnya kalau wilayah perkekuatan dikejar 1.000 jadi kita berusaha menyatukan Indonesia dengan peta-peta kemudian ini laut perlu disampaikan memang kalau laut ini agak sedikit kita tertinggal mohon maaf ini saya tadi lupa dimana nah ini jadi memang ini masalah kelautan kita kita ini kalau seluruh wilayah Indonesia lengkap baru 1.250 kalau laut kalau kawasan pantai 1.50 masih masih ada 1.10 ini beberapa lokasi pelabuhan-pelabuhan yang penting waktu itu jadi memang banyak sekali wilayah laut Indonesia yang unparted sebenarnya ya jadi ini juga kita bersama kemudian ini kebijakan satu peta akan diteruskan kita kemarin berusaha menyatukan 85 peta tematik rencananya akan ditambah lagi kira-kira 59 peta tematik baru dan banyak juga diantara peta-peta tambahan baru itu terkait kawasan maritim kemudian pemerintah juga berusaha menyatukan bukan hanya data-data geospasial yang pemetaan tapi data-data lainnya ini ada program satu data Indonesia terutama sekarang data-data geospasial yang peta-peta dengan data statistik tapi nanti digabung dengan data Duk Capil keuangan negara kemudian Big Data Bapenas dan data-data lainnya dan ini tujuan utamanya ada di sebelah kanan tadi tadi Pak Marsatio juga sudah mengatakan jadi kita juga mendukung semuanya peta-peta untuk keperluan pembangunan sektor kelautan Indonesia kemudian ini yang juga sedang coba dibangun jadi jangan sampai pulau kita yang banyak sekali itu kita tidak punya sistem informasinya jadi ini harus dibangun sistem informasi manajemen pulau di Indonesia tidak hanya informasi geospasialnya tapi kepembudukannya sosial budaya ekonomi lingkungan dan segala macam mungkin nanti teman-teman wanadri dan segala macam juga bisa bantu-bantu ini ini rencananya KKP dan kalau tidak salah BIG juga akan bekerja sama dengan beberapa kementerian lain tentunya di bawah koordinasi Kemenko juga ini yang menurut saya paradigma pembangunan darat pesisir dan laut itu harus digabung dia harus sinkron minimal jangan sampai terpecah-pecah ini pemetaan raca sumber daya kelautan dan ini juga di Indonesia berjalan terus banyak kementerian yang terlibat ini saya sekedar informasi saja ya mungkin banyak rekan-rekan yang tidak tahu bahwa there is a lot of going on dunia pemetaanan darat dan laut ini yang rencananya kebijakan satu peta itu akan ditambah dengan 22 peta tematik pesisir dan kemaritiman kalau sebelumnya memang lebih ke darat tapi kemudian oleh Pak Luhut itu diminta bertambah di sini sebenarnya kita ingin nambah lebih banyak lagi berasal itu tapi yang disetujui yang ini kemudian juga di laut banyak sekali peta-peta sumber daya mineral dan energi jadi ini merupakan realisasi dari dari deklarasi juta itu kita mengisinya kemudian juga batas wilayah dan persil saat ini ya batas negara sampai batasan persil tanah mulai di data semua kalau yang bawah ini kementerian agraria ATRTBPN naik sampai ke atas kemudian juga ini saya pikir teman-teman yang Pak Hafas kemudian Pak Marsetio dan juga Pak Sarwono dari jaman dulu ya juga paham tentang ini nah saya penutup saja jadi menurut saya memang pembangunan wilayah darat pesisir dan manusia ini harus terintegrasi sinkron dan harmonis ya kita punya sekali banyak data disini mohon maaf ini tiba-tiba saya hilang coba saya terakhir ini nah jadi caratan penutup saya kita memang ada banyak hal dalam mengelola wilayah nusantara kita kita perlu data dan informasi ini yang harus disatukan saya lihat pemerintah dan non-pemerintah yang saya sampaikan sebelumnya banyak data-data dan informasi dari swasta dunia non-pemerintah juga banyak nah itu yang kemarin belum selesai sebelum saya selesai bertugas di BIG sebenarnya salah satu cita-cita saya adalah menyatukan data dan informasi pasial yang ada di pemerintah dan sektor non-pemerintah nah sayangnya itu belum terlaksana saya sudah kembali ke kampus kemudian tentunya satu data dan kebijakan satu petani berlanjut nah ini data-data statistik dan data-data lainnya ini juga dari non-pemerintah harus digabungkan jadi istilahnya pemerintah dan non-pemerintah ini harus hand in hand nah tapi yang paling penting saya lihat problem utama di kita nanti SDM jadi kalau saya ke kementerian lembaga daerah nah ini kita perlu PR besar ya meningkatkan SDM geospasial mungkin teman-teman wana nanti bisa ikut membantu juga ini sebenarnya ya kemudian ada teknologi geospasial revolusi industri tapi ada peraturan perundangan dan kelembagaan jadi PR-nya sebenarnya dalam mengisi deklarasi juanda ini masih lumayan banyak tapi saya optimis insya Allah dan ini terakhir Kang Aat dan teman-teman sekalian jadi memang saat ini seperti kita ketahui revolusi industri 4.0 itu cepat sekali bergerak jadi ada artificial intelligence internet of think kemudian juga blockchain teknologi macam-macam lah nah ini setahu saya memang teman-teman di dunia informasi geospasial berusaha menggunakan itu semua jadi berusaha menyatukan semua data lah ya untuk keperluan tentunya pembangunan NKRI yang berkelanjutan lah nah kunci utamanya nanti kita lihat SDM ini SDM geospasial harus kompeten profesional dan berintegritas dan saya khawatir karena di antara 8 sumber daya manusia yang boleh bergerak bebas di Asia Tenggara salah satunya itu surveyor jadi kalau nantinya surveyor atau SDM geospasial kita tidak cukup kita tidak bisa menutup SDM dari negara ASEAN yang lain jadi ini teman-teman yang background geodesi kemudian geomatik geografi kemudian data science dan segala macam ini penting sekali lah ya jadi itu saja teman-teman sekalian terima kasih untuk kesempatannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Hasanuddin seperti pembicara-pembicara lain Pak Hasanuddin tadi menyampaikan hal yang saya kira penting sekali gitu ya tentang deklarasi Juanda satu ungkapan yang saya kira itu pas betul jadi deklarasi Juanda itu sudah membingkai keindonesiaan kita jadi membuat bingkai keindonesiaan kita tinggal kita mengisi apa yang ada di dalam bingkai itu dan apa yang ada di dalam bingkai itu yang harus kita isi dengan keindonesiaan itu antara lain tadi itu pulau yang jumlahnya banyak pulaunya hampir berapa Pak? 17.000 17.500an 17.500an sekian ratus etnik dan sebagainya dan sebagainya tapi kita jarang betul memahami itu nah sekarang metodanya sudah dibuat metoda untuk mengisi keindonesiaan kita itu antara apa yang mengisi keindonesiaan kita itu antara apa yang ingin terjadi oleh Pak Hasdanudin aspek geospasial itu adalah salah satu metoda untuk mengisi keindonesiaan itu kan disitu terjelaskan pulau ada sekian ribu gitu ya terus tapi kita mana tahu tentang itu sekarang peta gitu ya hilang itu dari sekolah-sekolah dulu waktu kita kecil ada peta buta peta buta ingat mungkin peta buta disini pulau apa bahkan pulau-pulau yang kecil disini ada potensi apa dan sebagainya sekarang nyaris hilang itu mungkin kayaknya termasuk tadi itu kebijakan satu peta yang penting betul jadi perlu diingatkan kita tentang betapa luasnya Indonesia betapa kayanya yang sering menggelitik hati kami dan kawan-kawan begini Pak sebetulnya kalau pulau kita 17.500 penduduk Indonesia itu sekarang hampir 262 juta jarang betul kita masuk dalam ingatan kita bahwa 157 juta diantaranya jadi hampir 57 persen itu tinggal di satu pulau yang namanya pulau Jawa jadi apa kabar tuh pulau-pulau yang ribuan itu jadi pulau Jawa itu menjadi ruang kehidupan yang sangat tidak sehat saya kira daya dukung-dukungannya bahaya luar biasa dan seterusnya karena apa karena itu tadi kita mengisi ke Indonesiaan itu tidak tersebar merata dan ini hampir menjadi perayaan besar kita bagaimana mengisi ke Indonesiaan di tempat-tempat yang jauh dari pusat dulu kan pusatnya Jakarta pulau Jawa jadi dari teori ilmu undungan saya kira pulau Jawa itu perlu dijarankan sehingga pusat-pusat ilmu pengetahuan pusat ekonomi saya kira harus harus disebar agar kerumunan semut yang mendatangi gulanya itu gulanya tersebar kemana-mana terima kasih banyak Pak Hasanuddin saya kira nanti harus ada sesi khusus dengan Pak Hasanuddin tentang geospasial ini harusnya menjadi pengatahan umum seluruh masyarakat Indonesia tapi sekarang mungkin baru Pak Hasanuddin dan beberapa orang saja beberapa orang itu ya ribuan yang paham tentang aspek ini nah saudara-saudara ku sekarang kita ingin sampai pada pembicara terakhir Aditya Prabowo Aditya Prabowo kita mengatakannya mungkin ini gambaran dari keinginan menandermahkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama melalui deklarasi juanda jadi kita ingin mengetahui mengalami mengalami terlibat mengalami merasakan dimensi keindonesiaan kita itu luasnya luar biasa karena ekspedisi dari sepatu nusantara yang sebenarnya akan disampaikan ikhtisannya oleh Aditya Prabowo adalah sebuah ekspedisi mendatangi mendata mendatangi mendata potensi mendata sosial budaya di pulau-pulau yang kita sebut pulau-pulau terdepan sebagai baseline dari kedaulatan kita itu yang sempat paham dulu 92 pulau terjata nanti Aditya Cita sekarang ditambah 19 pulau menjadi 111 pulau nah saya kira ini kisah menarik nanti dari Aditya saya persilahkan Aditya untuk cerita tentang ekspedisi kelas kelas nusantara selamat malam selamat malam saudara-saudaraku semuanya selamat malam Pak Sarwono Pak Anhar Pak Hafas Pak Marsetyo Pak Sanudin dan Pak Indroyono dan juga Mas Ipong dan Kang Aat saya coba berbagi cerita dari sudut kami sebagai seorang pekobi alam bebas dari Wan Adry jadi saya setuju seperti yang diutarakan oleh Pak Hafas mengenai pencapaian-pencapaian itu kurang di highlight tapi apa yang terjadi di masa lalu kayak pada legitan itu terus-terus digaung-gaungkan jujur memang salah satu trigger kami untuk melakukan penjelajahan ke pulau-pulau terdepan itu adalah berita mengenai sepadan legitan jadi saat itu saya sebagai salah seorang Wan Adry muda tertarik oleh kakak-kakak saya di Wan Adry yang lagi sibuk ngurusin kegiatan ini jadi pada saat kita mulai kegiatan ini kan tahun 2000 awal ya di bawah tahun 2005 data dan informasi yang kami coba kumpulkan sangat minim tidak seperti sekarang di mana video foto maupun literasi mengenai pulau-pulau terdepan tersebut mudah didapat gitu jadi saat itu saya ingat ketika kami mengumpulkan data dan informasi sebagian besar foto ataupun dokumentasi mengenai pulau terdepan itu hanya berupa citra satelit yang diperoleh dari citra Google Earth saat itu maka dari itu Wan Adry sebagai organisasi penjelajahan salah satu kegiatan adalah menjelajah bersama dengan Rumah Nusantara melakukan inisiatif untuk menjelajah pulau-pulau tersebut nah saya coba sampaikan gambaran umumnya secara singkat Kang Aat terlihat jelas Kang screennya Kang siap jelas ya jadi kami melakukan kegiatan ini sejak tahun 2005 sampai tahun 2013 tujuan umumnya sendiri adalah untuk lebih mengenal NKRI tersebut lalu kami juga ingin mengembalikan budaya bahari dan yang terakhir adalah mempulguisikan hasil dari ekspedisi kami kepada halayak umum nah ekspedisi itu tersendiri kita bagi jadi tiga etapa saat itu yaitu wilayah barat Indonesia wilayah tengah Indonesia dan wilayah timur Indonesia yang mana dibantu banyak pihak terutama angkatan laut saat itu Pak Marsetio masih menjabat juga terus dibantu pihak swasta dibantu PUMN juga dan juga teman-teman profesional lainnya kegiatan ini selesai sebenarnya di tahun 2013 kita terbitkan tiga buku bekerjasama dengan salah satu penerbit swasta dan sudah terbit juga bukunya lalu kita juga coba pernah susun buku mengenai beranda Indonesia yang mana buku ini berisi mengenai informasi-informasi yang lebih komprehensif mengenai apa yang ada di pulau tersebut siapa yang hidup budayanya seperti apa nah buku ini belum beres ternyata pas tahun 2017 kemarin terbit pepres ada 19 pulau tambahan maka dari itu kami dari Iwan Adri dan Rumah Nusantara melalui lembaga masyarakat garis depan Nusantara kami berinisiatif untuk menambah kazanah bukunya nah ini 19 pulau yang baru berdasarkan pepres nomor 6 tahun 2017 yang mana yang paling banyak terpusat di daerah Selat Malaka nah ini kita sudah mulai jalan mulai dari mengumpulkan data informasi terus mengumpulkan investor atau sponsor yang berniat bekerjasama dengan kami cuman belum jokoh gitu mungkin pas namanya 19 pulau pas juga covid-19 kengat jadi tertunda dulu nih terakhir kita jalan tuh bulan Februari ke Pulau Kolotok terus dua bulan lalu ya dua bulan lalu kita sempat main ke daerah Selat Sunda ada dua pulau di sana sedangkan untuk daerah di luar Jawa kami belum berani terus terang karena situasinya yang menurut kami belum possible possible sih possible cuman resikonya tinggi kengat nah ini kita juga rencana akan bagi jadi tiga etapa area Selatan Jawa dan Bali dan Nusa Tenggara Timur lalu area Sumatera dan Selat Malaka dan area Indonesia Timur Papua dan Maluku seperti itu ini timeline yang sedang kami lakukan saat ini tim di Bandung di bawah pimpinan Kang Doni Rahmansyah dan Kang Haris Mulyadi sedang melakukan kurasi literasi Kang jadi kami sedang mengumpulkan informasi-informasi mengenai pulau-pulau tersebut sehingga nanti ketika kita melakukan katakanlah pendataan fisik lapangan maupun penjelajahan lapangan akan lebih mudah seperti itu nah rencananya kami kami akan menggunapi dari tiga buku sebelumnya menjadi satu buah buku yaitu buku 111 pulau terdepan yang mudah-mudahan generasi-generasi muda seperti saya dan teman-teman saya menjadi lebih tergambarkan dengan buku ini seperti apa sih pulau terdepan itu siapa yang tinggal ada 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 apa saja di sana seperti itu lalu langkah lanjutnya pun selain kita mendata pulau-pulau yang ada di perbatasan kita juga mendata perahu-perahu nusantara dari ujung barat sampai ujung timur itu sebenarnya kita punya budaya maritim yang cukup kental gitu terutama masyarakat Sulawesi masyarakat Jawa dan ini saya sih sampai sekarang belum menemuin literasi terbitan anak bangsa mengenai buku-buku mengenai perahu-perahu nusantara sampai hari ini yang saya tahu galangan tradisional kapal ratusan ton yang tersisa hanya di Bulo Pombas saja di Sulawesi Selatan selebihnya ya kalah dengan kompetisi lalu selain itu juga kami melakukan riset mengenai budaya nah ini peta ini peta yang dikurasi oleh Kang Doni Rahmansyah yang menggambarkan peta budaya di Indonesia gitu berbeda dengan peta yang biasa kita lihat peta yang berisikan garis-garis atau irisan-irisan administratif tapi ini adalah peta yang melambangkan kluster-kluster budaya gitu dengan peta ini kita bisa melihat Indonesia berbeda sekali gitu dan kaya sekali lalu kita juga akan menerbitkan catatan mengenai perjalanan kita kurang lebih seperti itu saudaraku semua semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan saya kembalikan ke Kang Aat Kang Aat waktu dan tempatnya saya kembalikan terima kasih Kang Aat terima kasih terima kasih Adit saudaraku sebetulnya Adit saat cerita dua hari dua malam gak beres-beres nih tentang apa ekspedisi ini karena ini ekspedisi yang kita beri nama ekspedisi Garis Depan Nusantara itu dimulai dulu itu tahun 2008 bahkan sebelumnya jadi untuk mengkhidmati hari kebangkitan nasional 100 tahun hari kebangkitan nasional tahun 2008 dulu Pak Wan Ali dan Rumah Nusantara melakukan ekspedisi ini perencanaannya dua tahun pelaksanannya tiga tahun jadi lima tahun nih lima tahun sempat berganti menteri dan sebagainya kita terus saja melakukan ekspedisi ini menjelajahi mendayata dan menjelajahi 1920 yang kemudian pulang dari situ kita presentasikan dimana-mana jadi apa yang disampaikan Adi tadi itu ikhtisar singkatnya saja jadi dulu juga memang ini mengingatkan kita bersama bahwa jika rumah Indonesia itu adalah rumah tempat tinggal kita maka seperti yang saya sungai, gunung, ngarai, lembah dan seterusnya itu adalah halaman rumah kita tetapi aktivitas mengenai laut sungai, gunung, ngarai, lembah dan sebagainya nyaris tidak pernah kita lakukan bahkan sekarang seuruh-suruh aku kalau kita amati cermati gitu ya anak-anak sekarang itu sangat sulit diizinkan oleh orang-orang untuk bahkan berkemah karena berkemah ke hutan menyusul sungai dan sebagainya awas bahaya dan seterusnya jadi menurut pandangan kami waktu itu kita ini tidak diberi peluang untuk mengidentifikasi siapa kita karena kita mengingkari terus-terusan eksistensi kita itu tadi ah kalau main-main ke laut main ke gunung main ke hutan main ke sungai itu mah pencipta alam ah itu mah petaki gunung itu mah peneliti itu mah tentara saja padahal seharusnya itu adalah menjadi pengaturan kitab semua kita menerbitkan buku menerbitkan buku namanya tepian tanah air suatu ketika nanti kita ingin katakan kepada saudara-saudara bagaimana kemudian tanah air yang sebenarnya dua pesat kata kita suka menjadi satu kata tanah air karena kita ingin bicara tentang kesatuan tanah dan air ini supaya ketika sekarang kita orientasinya negara bahari negara maritim dan sebagainya tidak ekstrim tidak ke ekstrim oh sekarang kita harus memperhatikan laut sambil meninggalkan darat tidak kita harus melihat bahwa inilah tanah air kita kesatuan tanah dan airnya itu yang dari tadi saya kira buku oh 19 pulau yang masih kita harus jelajahi karena terhalang oleh pandemi dan berbagai hal tadi itu sedang kita laksanakan dan nanti bukunya buku buku tepian tanah air satu dua dan tiga tepian tanah air tentang 2080 di bagian barat 2060 tengah dan berapa 20 24 28 yang di timur itu kita satukan menjadi buku Gladri Nusantara ditambah 19 pulau jadi 111 pulau dan mudah-mudahan ini menjadi buku yang bisa disebar luasnya kemana-mana agar paling tidak kita semua gitu ya mengetahui lah inilah pagar depan rumah kita pulau-pulau dari mana titik pangkal kedolatan kita diukur seorang-seorangku saya kira hampir satu jam setengah hampir dua jam ya kita mendengar pokok-pokok pikiran dari penasumber kita nah sekarang seperti yang disyaratkan kami tadi kita ingin masuk ke dalam ada peserta kita sampai 230 230 230 yang malam ini bergabung saya ingin minta bantuan Kang Ipong atau Bu Feby gitu ya siapa yang ngacung karena saya sekarang atau kita akan sehati masih berapa lama Kang Ipong waktunya saya mas sebentar ada banyak pertanyaan dari peserta melalui chat ya nanti bisa dibacakan terus juga saya ingin menyampaikan tadi beberapa rekan yang mungkin ingin saya sapa berkaitan relevansinya dengan kegiatan pertama ada Pak Safri Burhan Budin Pak Safri Deputy Menko Maritim juga ada Saudara Rene Pati Rajawani tadi ada disini ya saya lihat senior wakilan kompas ada Mas Hasto Kristianto juga yang banyak bertanya tadi nanti kalau bisa diberi kesempatan Pak Suleman Ponto mantan Kabia juga pengamirawan perwira tinggi angkatan laut ada Pak Eka Budianta itu juga ada Pak Darwanto ya sahabat kami karena Pak Darwanto yang membuka jalan kami juga di awal ekspedisi sehingga bisa berkenalan dengan Pak maksudnya waktu itu Asrena KSAL juga ada Profesor Ma Tani tadi saya lihat ada Pak Bunce ada Cucu Pak Juanda Pak Syahandra ada Pak Asri Sejarawan ada Pak Sartan Irwanda ada juga Pak Asro Budi Pak Basirio Pak Satrio Arsmen Irwanda dan teman-teman lainnya ini pertanyaan begitu banyak ya saya ingin tadi karena banyak pertanyaan saya ingin satu karena yang nanya ini saya ingin memberi kesempatan dulu ke Pak Suleman Ponto ini bukan karena beliau sekarang sudah di luar kedinasan tapi masih mengamati pertanyaannya kira-kira apa bedanya negara kelautan kekulauan dan negara maritim ini sebetulnya yang jawab Pak Suleman sendiri ya Pak Suleman mantan periwa tinggi yang mengalami betul geopolitik dunia pertanyaan pertanyaan ini banyak yang mungkin sambil dikumpulkan tapi saya ingin juga memberi kesempatan untuk teman-teman yang ingin langsung bertanya tapi saya ingin kasih kesempatan ke Pak Pak Ponto Pak Ponto nanyanya lewat chat soalnya saya jadi ingin Pak Ponto langsung mengembangkan apa kabar Pak Ponto selamat malam selamat tidak bertemu silahkan Pak Ponto selamat malam baik selamat malam Assalamualaikum selamat malam ya ada apa itu ada yang intrusi nih Pak ya sebentar Pak saya nama saya Syariel Darana jadi saya melihat gini sebentar Pak ya ada satu hal yang nama saya Syariel Darana saya dulu saya dulu dinas di lembaga penerbangan antariksa nasional dan saya adalah S1 saya dibimbing oleh Pak Mohtar Sumatmaja saya melihat disini kalau menurut saya masih ada satu kekurangan di dalam kita menjaga wawasan santara ini yaitu dari aspek space jadi kita bisa melihat kepenting-kepenting nasional itu kalau kita hanya menggunakan satelit itu banyak kendala oleh karena itu kemudian saya juga mendiri IICU Indonesia IT di mana kami sudah memikirkan untuk membuat hub high altitude platform station kita bisa melihat apa saja yang ada di Indonesia ini bagaimana menjaga pertahanan keamanan di Indonesia ini pada tahun 2000 saya pernah diperhatikan oleh Pak Sarwono itu membuat dalam 9 sehari bagaimana melihat sumber daya natural resources di laut yang bisa kita lihat dari upwelling dan turbulensi air laut jadi ada yang perlu kita sampaikan juga tidak hanya perlu juga dilibatkan teman-teman yang berkaitan dengan masa space misalnya hasil laut itu juga bisa lihat dari satelit plankton bisa lihat dari satelit pertahanan keamanan bisa lihat dari satelit tadi dikatakan ada boy-boy-boy juga bisa diantar kalau kita menggunakan satelit kendalanya juga banyak karena ada hal yang diperlukan lainnya oleh karena itu kami sudah membuatkan high altitude platform station dimana ketinggiannya itu di atas 30-50 km masih di dalam kebelatan kita jadi ini hanya semacam buat Kang Aat kemudian Kang Aat itu sama-sama istri saya Pak Luti Wijastuti dan pada waktu saya tahun 2001 menjadi delegasi RI ke PBB untuk masalah space untuk masalah ke UNO United Nations Committee on the School of Justice itu juga kita mengejarakan bagaimana ke dalam negara Indonesia ini kita pantau dari space tadinya saya rasa Pak Indra Yono bisa bicara tentang ini karena beliau belajar 28 jadi saya hanya memberikan masukan saja untuk sementara karena banyak yang bicara itu bagaimana ruang angkasa itu atau keluatan di udara itu bisa meng-cover semua kondisi yang ada nasional di darat dan di laut jadi kalau kita melihat sumber daya sumber natural resursan di laut kalau di darat mungkin mudah tapi juga kita dengan resolusi yang tinggi kita bisa mendapatkan data-data itu semua pulau yang manusia bisa kita lihat teratas untuk sementara mungkin begitu Kang Aat dan teman-teman yang lain Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya kira bagus Kang Ipong ini informasi tambahan saya kira apa ajakan tadi dari Pak Hasanuddin saya kira itu mendirikan lewat bahwa Pak Hasanuddin kerjaan yang belum selesai itu katanya ingin menyatukan data pemerintah dan apa-apa yang diperbuat oleh swasta sehingga kita bisa berkolaborasi membuat peta permasalahan mewujudkan ke Indonesia kita secara lebih paripunan terima kasih Pak Syafia Pak Ipong maka selanjutnya siapa dimelanjutkan sedikit yang terpoter Pak Suleman ya terima kasih Pak Panhar selamat malam selamat ketemu jadi pertanyaan saya gini Pak tadi sudah dikatakan memang bahwa dengan adanya deklarasi jual laut kita itu bertambah luas tapi Pak Anhar bilangkan itu jadi beban iya memang jadi beban kenapa dengan luasnya itu sampai hari ini kita belum punya yang mengamankan laut itu siapa selain angkatan laut ini yang sampai hari ini belum ada ada undang-undang 17-2008 pembentukan Kosgar belum dilaksanakan sampai hari ini pada laut yang sedemikian luas sehingga yang menikmati ya benar Pak Anhar orang lain yang menikmati laut itu Natuna saja yang menikmati Vietnam China dan lain-lain kita tidak bisa menikmati untuk mengamankan saja kita belum malah yang celakanya lagi kita mempersiapkan diri untuk berperang nah ini kan kacau lagi padahal unclose unclose ini adalah hasil dari Juanda unclose pasal 53 jelas mengatur bahwa dispute itu diatur dengan dengan adil penyelesaian adil kemudian pasal 276 mengatur penyelesaian dispute itu juga diselesaikan dengan cara damai sehingga kalau kita berbicara set EE apa yang terjadi di sana berdasarkan deklarasi Juanda kita tidak akan pernah berpikir perang di sana tidak ada penyelesaian dengan mengangkat senjata tetapi yang kita selesaikan di sana itu adalah bagaimana memanfaatkan set EE yang kita dapatkan dari adanya deklarasi Juanda kalau ada dispute itu dengan adil dan dengan damai tidak mempersiapkan diri untuk berperang tapi yang nyatanya sekarang Coast Guard yang amanat undang-undang 17 tidak dijalankan malah mau beli kapal untuk mempersiapkan berperang di sana Natuna disiapkan untuk berperang lah ini kan kacau kenapa kita harus mempersiapkan untuk berperang sewaktu saya masih jadi aspam jadi kabais dispute di Natuna itu saya panggil atas pertahanannya apa mau kamu di sana lain-lain oke pak dia coba bilang saya jelas tidak akan perang di sana kenapa karena menang jadi abu menang jadi arang kalah jadi abu untuk apa hanya untuk dispute yang sekecil itu nah kita pun apakah kita akan berperang hanya dengan dispute yang sekecil itu dibanding dengan CTE yang didapatkan berdasarkan deklarasi juanda yang sedemikian luasnya sehingga kita sekarang hanya terpukau dengan kasus Natuna yang sekecil itu bila dibandingkan dengan deklarasi juanda yang begitu besar kita dapat jumlah laut nah ini coba mari kita renungkan kembali kalau kata Ebit mari kita fokuskan untuk memanfaatkan laut yang ada jangan laut yang didapat ini menjadi beban kita selalu menangisi hilangnya si padan ligitan yang belum pernah kita miliki tapi kita tidak berterima kasih berapa banyak laut yang kita dapat seperti Pak Hafaz bilang tadi yang kita dapat itu tidak pernah kita berterima kasih tapi kalau hilang yang tidak pernah dimiliki ditangisi habis-habisan nah ini jadi ketika sekarang dengan adik juanda mari coba kita lihat lagi bagaimana memanfaatkan bagaimana mengamankan supaya ini menjadi punya nilai tambah ekonomi jadi kita jangan selalu berpikir perang-perang dan perang untuk disitu tapi mari kita pikir memanfaatkan laut yang ditambah karena ada deklarasi juanda jadi pada malam ini barangkali kita sudah harus merubah jangan lagi kita berpikir Natuna saja persiapan untuk perang tapi mari kita siapkan daripada beli senjata untuk bakal kita beli aja itu untuk kapal-kapal ikan penuhi Natuna sana dengan kapal-kapal ikan itu akan lebih bermanfaat daripada kita memenuhi sana dengan kapal yang disiapkan untuk berperang terima kasih Pak Pak Puntul terima kasih karena saya bantu ya tadi ada resen ini Pak Bung Rene Pati Rajawan ini pengamat redaktur senior kompas bidang politik luar negeri mungkin mau share Bung Rene selamat malam terima kasih Pak teman malam semua saya hanya mau share beberapa pikiran saya setuju dengan Pak Su bahwa kita gak mungkin melakukan suatu berpangan di laut yang kita tidak punya pengalaman tidak ada pengalaman kita untuk perang di laut sebesar misalnya The Sea Battle of Java The Battle The National Battle of Singapore yang terjadi pada saat Perang Dunia kedua itu satu sisi Pak saya kira juga di sisi lain yang perlu kita juga pahami adalah bahwa sejak deklarasi Juanda selama 50 tahun ini kita itu hanya bicara analog kita tidak bicara soal di kita misalnya bagaimana posisi kita menghadapkan dengan seluruh konsepsi dokter Juanda ini atas apa yang disebut sebagai sovereign immune vessel robot-robot bawah laut robot-robot atas laut untuk berbagai kepentingan buat riset nangkap ikan mata-mata untuk segala macam tapi kita tidak pernah masuk ke dalam sebuah proses baru yang menurut saya di abad se-20 ini menjadi paling cepat interaksi antarbangsa dan tadi saya terima kasih juga bisa mendengarkan ekspedisi yang dilakukan oleh teman-teman di Wanadri yang usul instead of kita membaca buku coba memayangkan media teknologi yang sekarang begitu cepat mau instagram kayak mau facebook kayak mau apapun tapi bermainlah secara digita karena yang kita harus ajarkan itu generasi berikutnya bukan generasi kita generasi kita hanya memberikan patokan-patokan terputus ya Bung Rene nanti dilanjutkan lagi Bung Rene oke silahkan tadi terputus sedikit sampai generasi kita kalau saya mau berurung rembuk dengan maskal mas Pak CSK itu mungkin hanya berlaku di dalam wilayah kelautan tapi ketika kita harus bicara Selat Melaka kita harus bicara dengan 3 negara ada Singapura itu ada Malaysia itu ada Vietnam apa kita akan menjadikan Levi artinya harus ada mekanisme lain tapi pertanyaan berikutnya adalah ketika terusankra itu menjadi sebuah kenyataan yang mulai dirintis oleh perusahaan Cina apakah Malaka itu akan bisa bertahan karena kita mengerti juga sekarang ini yang dilakukan Cina membentuk dirinya kalau menyebutkan sebagai negara luas dengan laut Cina ingin menempatkan positifnya sebagai negara maritim kontinental dengan laut luas juga apa antisipasi kita untuk itu apakah kita sehingga mulai secara pelan mengubah keseluruhan laut untuk nambah konsep-konsep dia tentang kelautan itu saja terima kasih Pak terima kasih ya Bun Rene tinjauannya sangat menarik nanti akan dibahas oleh masing-masing narasumber saya ingin memberi kesempatan disini ada wakil pemerintah kita membahas ada Pak Profesor Safri Burkanuddin Deputine Komariti mungkin bisa mengeskalasi seluruh diskusi menjadi satu pointers-pointers yang nanti tentu kita akan menanggapi juga tanggapan pemerintah silahkan Bung Safri terima kasih Pak Ipon pertama selamat malam Pak Sarwono saya ada ke Jakarta ini karena Pak Sarwono ini sampai Pak Indro teman-teman Pak Hapas juga terima kasih Pak yang lain Pak Martian ada ada poin-poin mungkin pada peringatan hari Nusantara pagi ini di Kemenko yang kita laksanakan salah satu yang diingatkan mungkin adalah masalah pemerintah sekarang lagi menyiapkan data digitalisasi untuk sumber data itu sampai satu tera 2022 jadi saya ingin sampaikan bahwa yang bisa dibuat sama teman-teman ekspedisi Wanadri dengan data yang di pemerintah itu bagaimana kita bisa menyatukan menjadi data digit potensi maritime yang ada menjadi karena kita masuk era digitalisasi kita manfaatkan data tersebut bagi kaum milenia agar lebih mudah mereka mengetahui apa potensinya sekarang kan kalau kita harus masuk webnya Pak 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 Hasan itu kan harus masuk webnya apa ini BIK kita masuk webnya BMKG kita harus membuat lebih mudah lagi sehingga ini menjadi untuk mempercepat kita peningkatan daripada pemanfaatan potensi maritime yang ada dan saya pikir teman-teman Wanadri bisa bergak bisa langsung berhubungan dengan teman-teman di Cominfo karena teman-teman Wanadri punya data yang cukup banyak ini bisa gabung dari BIK sudah ada datanya kita bisa tinggal pakai purpose yang ada karena saya dengar tadi Pak Mencominfo Pak Joni Pelatih juga yang lagi menyiapkan data center supaya tidak semua menyiapkan data kita sudah sepakati adalah one map di BIK biar satu saja informasinya cuma dibuat dalam digitalisasi sehingga ini akan mempermudah siapapun dimanapun kita bisa mempunyai satu data yang sama contoh sederhana tadi dalam pidato presiden pembukaan masih disebut jumlah pulau adalah bukan 17.499 padahal dari BIK jelas sebut 17.504 angka kelima tapi ini fatal karena ini kan pidato presiden jadi mungkin hal-hal yang kecil gini bisa satu data jangan sampai keluar data yang berbeda terima kasih seperti itu yang penting dan berbicara hari Nusantara ini deklarasi juanda terima kasih terima kasih bang saya memberi kesempatan dua penanya bila ada silahkan pak Andi saya dari Makassar yang pertama kalau tidak salah saya baca di buku keluarga negaraan itu 17.508 pulau dan ada 6.004 pulau yang baru bernama baru 6.004 pulau yang bernama nah yang tidak bernama ini bagaimana itu pertanyaan pertama yang kedua ketika ada pulau dimiliki oleh seseorang atau sebuah korporasi itu bagaimana dari segi ketahanan nasional terus yang ke yang terakhir kita kan sudah punya undang-undang tentang wilayah negara nah untuk kaitan dengan itu apakah tidak ada pertentangan atau non-sinergi dengan undang-undang yang kaitan dengan posisi dan sebagainya makasih 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 bapak kalau sudah tidak ada kami akan memberikan kesempatan masing-masing narasumber untuk menanggapi memberi masukan apa saja yang disampaikan oleh para peserta webinar dan juga ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab karena begitu banyak yang antusias menanyakan boleh saya kasih masukan sedikit eh Pak Sabta ya ya kemarin malam Pak Sabta baik boleh 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 ya kami akan kalahat samburan selamat malam langsung sampai selamat setiap depan selamat malam kepada Pak Sarwono bos kelautan saya di yang pertama dulu dan ya di zaman beliau hari Nusantara itu diperingati di zaman Nusdur Kepres keluar semua itu sebelumnya belum ada peringatan tentang Nusantara yang saya tambahkan dari perspektif serius tadi semuanya di jarak tapi yang saya ingin saya tambahkan adalah dari saya agak agak fun sedikit yaitu dalam rangka tadi salah satu substan mengenai budaya bahari itu kalau budaya bahari di Brobudur juga sudah ada kapal bahari yang sampai ke Afrika dan setelah tapi yang ingin saya lihat justru di sektor sport bahari ini yang digemari anak muda kita karena budaya bahari kita lemah itu tidak banyak dilakukan layar serving serving lumayan layar kurang sedangkan negara-negara seperti Australia seperti Perancis ini sport bahari menurut saya di Kang Aad jadi kalau tadi Kang Aad bilang kalau udah laut itu laut itu serius tapi yang fun seperti tadi sailing parasailing dan seterusnya ini tidak dikembangkan menjadi bagian kurikulum olahraga kita jadi laut takut belum lagi kalau kita lihat diving menurut saya satu bagian untuk memberikan stimulasi kepada budaya bahari melalui seperti ini saya lihat saja bagaimana peselancar dari Eropa sampai ke Amerika itu seperti pahlawan sambutnya di Eropa itu begitu hebatnya dinamanya mereka jadi kita belum pernah yang seperti tidak ada Sandekris sambungnya Tapri itu dari Mamuju sampai Makassar itu kembang kempis Sandekris yang kecil belum ada lagi yang finish menurut saya aspek ini jadi bagian yang penting belum lagi bagian saya yang sudah lama menyangkut marine tourism bayangkan satu spot saja sambil contoh karena ini pendek waktunya Brisbane itu punya integrated marine tourism apaluga dari sana ada yang berkaitan dengan marine tourism itu miliarnya lumayan sekitar 7 miliar dolar per tahun nah kita belum ada spot-spot itu Alhamdulillah nih Kang Ipong kemarin sudah mendorong tapi menurut saya kalau dibuat milenial lagi ada wisata bahari ada spot bahari menurut saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kan sabta baik silahkan diteruskan sambil saya kira terima kasih Kang sabta memberikan masukan betul sport bahari dan wisata bahari saya kira harus dikembangkan kita punya dulu punya sebelum tsunami kita punya partai lagundri di teluk dalam dunia itu konon itu adalah ombak tidak ada musimnya di sana sehingga para peselancar dunia juga festival-festival selancar selalu dilaksanakan di lagundri ketika tsunami berubah lagundri hilang kemudian ada lagi nambrela nambrela persis juga seperti begitu tapi itu tadi yang seperti menjadi PR kita bersama kita abai terhadap potensi itu sehingga yang mengelolanya adalah bukan orang kita ini memang ini menandakannya bahwa suka sudah suka meskipri hati kita bilang harus mengatakan bahwa pengetahuan kita pemahaman kita tentang kelautan kita tentang apa pekarangan rumah kita yang paling luas yang paling besar itu belum memadai sehingga ini malam ini kita ngobrol-ngobrol ini sebetulnya untuk memberikan semacam stimulus mulus bahwa betapa banyak hal belum kita ketahui tentang kelautan padahal itu harus menjadi pengetahuan kita seperti tadi saya kira kita ingin catatan akhir menanggapi atau menambahkan perspektif yang tadi disampaikan oleh para pembicara dari dari masing-masing sumber kami persilahkan Pak Kang Sarwono saya memberikan akhir bagi obrolan kita Kang Sarwono masih ya ini secara umum aja jadi kita ini bicara tentang banyak hal yang penting sehingga saya pikir kita harus cari caranya supaya kita bisa berkomunikasi secara tematik efektif dan berdaya jangkau mas yang kadatang karena kita gak bisa ngandelin apa komunikasi yang bermakna kalau kita hanya kumpul merayakan deklarasi juanda seterah sekali begitu ya nah jadi kita harus pikirin nih sistemnya ya untuk melakukan komunikasi yang efektif tematik dan berdaya jangkau luas terutama untuk meraih generasi muda kita terima kasih terima kasih Kang Sarwono mengingatkan memang itulah PR kita juga sebetulnya seperti sekarang ini ketika masuk dunia virtual ini hampir setiap hari kita bisa terlibat dalam obrolan apapun juga webinar atau zoom meeting dan seterusnya begitu tapi kemudian gagasan yang banyak dan bagus itu bagaimana mengintegrasikannya memang betul kita harus mencari cara jadi tantangan kayaknya untuk ahli IT dan seterusnya bagaimana mencari cara yang efektif agar obrolan ini kemudian tidak terputus agar kita kita sudah dibantu sama Bung Nirwan kan supaya meluaskan jangkauan ini webinar ini terima kasih terima kasih Kang Sarwono Pak Anhar gong-gong Pak Anhar masih di forum ini Masih Pak Anhar Masih di mute Pak Anhar di arah dulu Pak Anhar Micnya masih di mute micnya Micnya masih masih tertutup Pak Anhar Micnya dibuka dulu Micnya masih tertutup Pak Anhar biasanya mengajak putrinya dulu untuk buka ya saya sudah agak apa nanti dipanggil si Nian mungkin sambil nunggu Pak Anhar bisa kita saya lewati dulu Pak Mas Jumat Mas Jumat silahkan Pak baik saya kira pertanyaannya banyak sekali Pak Mas Jumat terima kasih saya kira beberapa pertanyaan yang dimasukkan yang pertama yang terkait dengan sudah dengar suara ya Mas bagus Pak panah bentar ya akan Pak Mas Jumat dulu baik Mas saya teruskan yang pertama yang terkait dengan tadi yang besar masukan dari Pak Ponto saya kira kita intinya masukan kepada kita semua pertama kita teman-teman yang ada di Kemiko Maritim dan Kementerian Pertahanan ini berkaitan dengan di Rautnya Selatan saya kira Pak Ponto lebih tahu tentang itu hanya intinya bahwa kita tetap sipis pakem para bilum kalau kita cinta damai maka kita siap berperang jadi tadi saya katakan apakah perlu tidak kita membangun satuan TNI terpadu di Natuna ini adalah satu langkah antisipatif sebagaimana kita pahami bahwa kita ini terletak di antara dua kepentingan negara-negara besar yang memperbutkan dukungan dari Indonesia secara politis contoh bagaimana Amerika dengan konsep US Indopekomnya ingin menarik Indonesia untuk mendukung konsep tersebut dan Pak Jokowi pada KDASen ketiga 3-34 telah menjadi inisiator mengajak negara-negara ASEAN mendukung kegiatan-kegiatan kebijakan Amerika yang terkait dengan US Indopekom namun dengan syarat dan empat elemen yang tadi dituangkan di dalam kemudian kita juga memahami tentang ada ASEAN outlook tentang Indo-Pasifik kemudian juga di satu sisi kita sebagai negara yang bebas aktif dan politik yang bebas aktif kita juga melihat bahwa kita ingin kita memerlukan investasi dari negara besar China sebagai contoh jadi kita tidak memiak tidak berblok pada Amerika atau tidak memiak kepada China namun selama itu diabdikan untuk kepentingan bahasa negara maka kita melaksanakan yang politik yang bebas aktif sepanjang diabdikan untuk kepentingan bahasa negara kemudian berkaitan dengan apakah kita tadi masalah bakamlah memang ini masih menjadi PR saya kira kita akan terus karena memang ada kepentingan kepentingan tertentu sehingga namun masukan dari mas Muntur sudah kita catat ini yang selalu kita beliau selalu paling gigih memperjuangkan bagaimana ini bakamlah bagaimana ini koskan dan sebagainya jadi saya kira itu sudah kita bersama dan sebelumnya beliau sudah tahu jawabannya itu beliau juga tadi yang disitakan pada saat beliau memanggil atas pertahanan Cina pada waktu itu saya masih sebagai kasal itulah salah satu soft diplomasi dan pentingan yang kita laksanakan kemudian saya juga ingin menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Pak ini Pati Rajawane ini yang berkaitan dengan TSS jadi memang betul kita telah berupaya untuk pelan-pelan jadi kalau kita lihat TSS memang ini saat ini apabila di Selat Malaka memang itu adalah haknya dari tiga negara pantai yaitu Indonesia Malaysia dan Singapura seperti yang saya menyampaikan tadi rata-rata dalam setahun 7.000 kapal dan ini lebih banyak para pandu itu dipercaya kepada para pandu atau piloted yang dilaksanakan oleh Singapura sehingga dari 7.000 kapal yang tadi saya sampaikan ada 7.000 lebih sampai 7.100 sebelum COVID yang wajib pakai pandu karena kedalaman kapal lebih dari 16 meter dengan membayar 6.000 US awalnya kita sebelum COVID kita hanya 50 paling 55 bayangkan coba di TSS tersebut 60% wilayah ada di wilayah kedauatan Indonesia dan untuk itu maka kita bersama-sama dengan teman-teman di dengan teman-teman di Pelindo karena kita memang belum menyiapkan kita menyiapkan saat ini kita sedang menyiapkan lebih dari 60 pandu laut dalam yang kita sedang didik dan sudah selesai dan setelah COVID ini tahun 2021 kita siap untuk mengambil alih paling tidak 500 kapal yang lewat di TSS ini akan kita ambil alih tentunya kita akan berkongsi dengan berbagai pihak sehingga secara bertahap saya sampaikan pada waktu rapat dengan teman-teman bahwa paling tidak dalam 2 tahun terakhir kita harus dapat mengambil 1000 kapal yang digait oleh pandu kita dan itu memang kita saat ini karena kita awalnya kita hanya punya 30 pandu laut dalam padahal kita negara mati besar itu maka kita secara bertahap tahun depan kita sudah confirm kita 250 sampai 500 tinggal lihat alu intasnya kemudian mengenai Terusangkra Terusangkra ini adalah merupakan bergane politik dari China dalam menekan Singapura ini tentunya juga bila kita melihat saat ini belum ada indikasi bahwa renjalan sebut akan dijalankan tentunya ini bila memang Terusangkra dijalankan maka memang ada kekhawatiran bagaimana dengan ekonomi Singapura karena dia sebagai hub ekonomi dan tadi kita lihat satu hal contoh saja TSS dan Bapak Ibu sekalian kita saat ini di bahagian Pak Minko Mariting kita sedang menata menata Batam yang memiliki kompetitif investasi sebagai contoh sebelumnya misalnya pada 6 bulan lalu kalau ada kegiatan ship to ship di Batam maka pengurusan PKK persetujuan kegiatan kapal asim butuh waktu 5 sampai 7 hari kemudian kami bersama-sama dengan Pak Safri ini kita selalu bersatu padu dengan teman-teman dari Deputi 3 lainnya saat ini Bapak Ibu sekalian hanya butuh waktu 1 jam dan itu bisa kita coba termasuk semua hambatan hambatan berkaitan dengan perizinan apalagi berada undana cita kerja ini sudah terjadi pemangkasan-pemangkasan yang menghambat kegiatan investasi kemudian juga yang berkaitan dengan saya ingin menyampaikan yang disampaikan tadi Pak Prof. Indrayono Jadi Bapak Ibu sekalian kita telah memiliki kebijakan pelautan Indonesia untuk periode pertama memang kita juga sudah menyiapkan 16 langkah 16 langkah antisipasi dalam implementasikan KKI kemudian saat ini sedang tahap final segera ada teman-teman kemarin tim kita juga sedang menyiapkan 16 langkah untuk implementasi KKI pada periode kedua Pak Jokowi jadi ini sedang dihadapan dapat segera tuntas kemudian yang berkaitan dengan dari Pak Sabta saya kira dari masa ke masa karena kami juga ikut sebagai advice dari advisor dari Menteri Pariwisata untuk Marine Tourism sebelum COVID kita telah mengagendakan dari tahun ke tahun yaitu yang kita kenal dengan Wonderful Sail to Indonesia dan ini kegiatan ini adalah sebagai contoh kita menetapkan di Tual sebagai titik awal Pak Prof. Indroyono juga sebagai Ketua Tim Percepatan Pariwisata dan Ketika Kontek Bahari beliau sangat membuat inovasi-inovasi baru tidak hanya kapal-kapal liah jadi kapal liah untuk berlayar menyinggahi pelabuhan-pelabuhan Indonesia tidak bisa dibentukkan sesuai dengan waktu sebagai contoh pada bulan Juli berhabis setiap tahun ada 57 sampai dengan 70 kapal kemudian ketemu di Labuan Bajo untuk yang dari Timur kemudian yang kapal-kapal yang dari masih Pak bisa didengar? masih masih Pak kapal-kapal yang dari kapal liah yang dari Australia yaitu dari Brisbane kemudian dari Darwin saya berbekal melaksanakan flag off dari Darwin dan dari Perth mereka berkumpul melalui jalur Darwin ke Kupang Kupang masuk ke Labuan Bajo ini kenapa di Labuan Bajo saat ini juga sedang dibangun juga sudah finishing kita membangun sarana dan perasarana yang berkaitan dengan pelabuhan multi-purpose yang dalam waktu dekat juga akan disebutkan oleh Pak Jokowi sehingga ini merupakan suatu Labuan Bajo menjawabkan titik ketemu dari kapal-kapal liah dan banyak sekali serial-serial iah yang kita laksanakan mulai dari Wonderful South Indonesia Wonderful Natuna kemudian West Sumatera dan beberapa kegiatan-kegiatan saya kira ini bisa dilihat di webnya Kementerian Pak Ripsata demikian juga dengan kapal cruise segera semasa Pak Indoyono bahwa kita memberikan kemudahan tentang perizinan kalau sebelumnya kapal liah kapal cruise untuk izin ke Indonesia itu waktunya satu bulan saat ini semua sudah online jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita memotong birokrasi dan kita sudah memberikan juga bebas bisa untuk 169 negara kemudian kembali kepada kapal cruise juga sebelumnya kita tidak pernah membayangkan bahwa kapal cruise bisa masuk ke Sabang kemudian ke Medan ke Jakarta sampai dengan Bali namun saat ini dulu kita tanya kalau kita ingin naik kapal cruise maka kita datang ke Singapura paling ke Malaysia kemudian ke Thailand saat ini sebelum COVID kegiatan kapal cruise yang berpusat di Miami sudah memasuki wilayah-wilayah Indonesia dan ini saya kira kita masih ingat ada beberapa kejadian misalnya ada kapal cruise yang kemarin kandas karena memang peta kita saat ini sedang kita tata kembali dengan teman-teman dari PUS Hidrosal saya kira memang momen ini saya kira saya sangat berterima kasih dengan banyak masukan-masukan dari para hardinu sekalian saya kira Pak Indoyono dengan masih ada di sini mungkin beliau bisa menambahkan karena beliau selamanya sebagai ketua tim untuk percepatan pembangunan wisata bahari yang ada di kementerian hari wisata demikian Mas Ipong yang dapat kami sampaikan sekali lagi terima kasih pada para penanya Bapak-Ibu sekalian dan paling tidak inilah menginisiasi kami dari teman-teman yang ada di kementerian kemaritim untuk mencatat dan mengimplementasi apa-apa yang menjadi masukan dari adik sekalian terima kasih silahkan diteruskan dari Pak Anhar terima kasih Pak Mersdio itu catatan akhir yang komprehensif terima kasih Pak Anhar Baik terima kasih maaf tadi menarik sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Dubes tentang kemungkinan naiknya laut karena cairnya dua kumpul itu antara lain saya kira beberapa waktu yang lalu sekitar dua minggu yang lalu Pak Emil Salim sebenarnya sudah ngomong tentang bahkan ngeri juga omongannya Pak Emil Salim dia katakan kalau air laut ini naik negara paling dulu tenggelam itu adalah Indonesia itu pernyataan Pak Emil Salim sebagai mantan menteri lingkungan hidup itu satu jadi saya minta agar supaya sebenarnya ini harusnya deparmen pendidikan menjadikan guru geografinya harus memberikan hal-hal semacam ini saya cuma khawatir juga kalau gurunya sendiri belum tentu tahu nah yang kedua saya sepakat dengan Pak Sarowono tadi ya terlalu banyak masalah yang kita bisa menangani bukan penting semua maka satu ketika barangkali kita harus berbicara item per item dan bisa kita lakukan secara bersama untuk hari depan dan untuk anak-anak hari depan saya kira ini sangat penting dan kegiatan semacam ini memang penting oleh karena itu saya berterima kasih kepada Mas Ibo Maat seterusnya kawan-kawan semua terima kasih atas perhatiannya terima kasih Pak Anhan mudah-mudahan betul kita kita akan cari cara agar komunikasi tersambung dan apa yang disampaikan malam ini tidak berlalu begitu saja tetapi menjadi memperluas cakrawal kita berpikir tentang keindonesiaan kita agar tadi itulah deklarasi Juanda menjadi berkah betul-betul tidak menjadi beban lulu saya kira kalau kita di zaman kita mesti menjadi beban di zaman anak-anak kita menjadi beban juga itu kan silahkan betul kita tidak kemana-mana terima kasih Pak Kang Arief memberi catatan akhir untuk kita semua Kang Arief masih masih siap saya hanya ingin menyampaikan dua hal saja yang pertama saya ingin meng-underline lagi mengenai masalah rising si level ini karena ini saya concern ini saya share lagi bisa kelihatan ya ya ini ini prediksi yang paling terakhir modeling dari PBB proyeksi dari kenaikan air laut di dunia ini proyeksi semua kota penting dunia New York Venice Cook Saban itu di Jerman Alexandria Shanghai Fiji Zanzibar Tahiti Sydney Panama Guam Buenos Aires semuanya naik jadi ini proyeksinya memang ke sana nah kalau kita lihat nah ini ini halamannya masuk ke rumah ini di utara Jawa ini sudah terjadi ini bukan baru akan ini sudah ini di utara Jawa juga sudah ini sama juga di daerah Rembang dan ini di Jakarta jadi memang the rising of sea level itu sudah sudah terjadi begitu jadi bukan merupakan suatu diskusi akademis ya it's already happening to to us nah ini perlu suatu awareness di tingkat government mungkin Pak Safri Pak Masutio kalau bisa Kementerian Komunik mulai aktif lead dalam hal hal ini itu yang yang pertama kedua tadi saya ingin sedikit menanggapi Mas Rene mengenai masalah KRA diskusi KRA selama ini yang saya ikuti itu eksotis dan I would say kurang lengkap data lengkapnya begitu ya I'll give you an example dagasan pertama kali muncul untuk membuat KRA ismus itu tahun 1677 340 tahun yang lalu jadi kalau suatu gagasan sudah 340 dan belum diwujudkan ya I can say it will never come up into realization kedua di selatan KRA itu ada suku Patani yang ingin merdeka separatisme sejak tahun 40 jadi bayangkan tanpa ada physical barrier mereka mau merdeka apalagi physical barrier mereka sudah pasti merdeka gak ada cerita lagi lalu yang ketiga numbers tahun 2017 ini data saya agak lama di Selat Malaka dan Selat Singapura itu ada traffic kapal 84.000 84.000 kapal yang lewat Selat Malaka dan Selat Singapura it means 230 kapal setiap hari Panama Canal hanya bisa meng-cover 40 kapal setiap hari jadi bayangkan 40 kapal itu not even 50% dari angka tahun 2017 kalau kita mundur lagi angka tahun 2008 tahun 2008 itu trafficnya adalah 70.000 kapal per tahun atau 191 per hari masih jauh di atas kapasitas Panama kanal kanal hanya 40 kapal per hari jadi kalau kita melihat angka tahun 2008 70.000 2017 104.000 tahun 2025 itu sudah mungkin 100.000 kapal dan jalur bisnis teroris tidak hanya lewat selat Malacca dan selat Singapura karena kapal dari Afrika dia langsung masuk ke selat Sunda dari Australia dia masuk ke selat Makassar tidak semuanya lewat selat Malacca dan selat Singapura lalu yang terakhir adalah security akan lebih mudah bagi teroris untuk menyerang kapal yang lewat kanal daripada menyerang kapal yang ada di laut jadi menurut saya diskusi itu di Indonesia ini agak sedikit menarik muncul kira-kira tahun 2018 pada saat saya sebelum berangkat ke sini dan itu menjadi diskusi yang panjang lebar yang numbers-nya does not add up kalau menurut saya jadi dari kondisi politik dalam negeri di sana Pak Tani dari kemampuan penama kanal sebagai suatu komparasi dan juga jumlah dari kapal yang trafiknya begitu tinggi jadi saya rasa itu saja terus mungkin syaratan satu untuk Mas Hadid mungkin pakai YouTube maksudnya YouTuber-YouTuber Mas Hadid jadi mungkin bisa di bisa di lebih dipakai social media yang lebih hip yang trend gitu ya pakai YouTube sehingga nanti cerita-cerita kalau pergi ke pulau terdepan itu bisa terekam terus dan ada videonya ada lagunya so people can actually enjoy directly dengan vision itu saja mungkin terima kasih terima kasih terima kasih bisa dengar Pak ya sekarang bisa Kangat bisa didengar ya 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 Pak gini Pak jadi memang betul Pak jadi ini dalam sidang AIMO yang saya hadir pada tahun 2019 itu pernah ada satu rapat lima hari yang satu hari bicara soal cepat hilang suaranya ya Pak hilang ini Pak Pak ini mengenai rute utara Pak jadi mungkin Pak Marita mau cerita bahwa bisa dengar Pak silahkan Pak silahkan sekarang bisa bisa dengar bisa Pak bisa Pak ya bisa hilang meneh Pak Maristia yang denger kelihatannya internetnya kali itu jaringannya ya iya sambung aja Pak next speaker aja iya oke iya Pak Maristio bisa dengar sekarang ada Pak siap Pak sudah Pak bisa-bisa Pak bisa Pak oke saya teruskan jadi permukaan air laut salah satunya cepatnya permukaan air laut naik itu salah satunya karena pada tahun 2018 awal dari sebagai yang kita ketahui bahwa sidang IMO telah mensahkan ada jalur melalui rute utara ya rute utara tidak 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 putus-putus dengar Pak lanjut lanjut kalau saya jelas Pak Maristio sekarang jelas kalau gitu yang lain jelas saya teruskan dulu ya memang penting Pak ini kaitan dengan laut Pak jadi gambar dari Pak Afas tadi betul sekali jadi dalam sidang IMO pada bulan sekitar bulan Maret-April ini kita bicara tentang bahwa IMO sejak tahun 2016 telah membuka jalur utara jalur utara nah jalur utara ini memperpendek kurang lebih 4.400 nautical mile dibandingkan dengan apabila lewat jalur selatan lewat selat Malaka atau lewat Arki 1 kemudian lewat Rusan Suez hanya saja jalur utara ini hanya dapat dilewati hanya pada musim panas yaitu Juni sampai dengan awal November berdasarkan data yang terakhir pada awal tahun 2019 jumlah kapal yang lewat di Northern Sea Road berjumlah 2.870 dan ternyata kapal-kapal tersebut adalah kapal-kapal yang menggunakan bahan bakar yang belum menggunakan gas sehingga bisa kita bayangkan ada 2.790-an kapal lewat di sana ini adalah salah satu penyebab makin cepatnya ais mencair di utara dan ini menyebabkan negara negeri maka tahun 2040 ada 11 negara di Pasifik yang akan tenggelam tadi tadi disampaikan oleh Mas pas tadi betul contoh di utara Jawa maupun di Jakarta misalnya malah kita lihat ada beberapa negara di Pasifik kita ambil contohnya misalnya beberapa negara kecil sana ada yang ibukotanya saat ini dari permukaan air laut hanya 1 meter ada yang 1 meter jadi kalau permukaan air laut naik maka ini akan makibat negara-negara yang tersebut tenggelam dan ini adalah perubahan konsekuensi bahwa semua negara-negara dunia dalam sidang pada sidang 19 di Paris ada ditandangan oleh 198 negara menyebabkati ada yang kita kenal dengan SDG Sustainable Development Goals pada langkah ke-14 pada langkah ke-14 yaitu semua negara-negara dunia harus bersama-sama mengendalikan laut apabila tidak maka permukaan air laut akan naik jadi saatnya Pak KMO membatasi salah satunya adalah kapal-kapal yang akan lewat di jalur utara harus menggunakan pendorongan dan menggunakan listrik atau gas jadi demikian yang dapat saya tambahkan terima kasih terima kasih Pak Marstio yang menambahkan juga Pak Kapas terima kasih tadi penjelasan yang menambah tentang KRA tadi dan saya kira memang betul naiknya permukaan air laut ini tengah terjadi dan ini bukan masalah kita saja masalah sedunia sebetulnya kalau kita mau mengambil hikmah dari kejadian ini selanjutnya kan bersama-sama tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu dua negara saja karena ini secara lingkungan itu kerusakannya ini mengancam bumi kita yang kita tinggali kita satu rumah di bumi ini sekarang sekarang catatan terakhir dari Prof. Hasanuddin Pak Hasanuddin masih bersama kami ya terima kasih saya ada satu tapi tadi karena Mas Hafaz itu menarik juga jadi saya ikut komen juga ini sedikit jadi memang si level rise ini itu real ya jadi dari data-data pengolahan di BIG dan juga kemudian teman-teman di TB di Indonesia ini berapa milimeter per tahun lah tapi kita tahu kalau muka laut naik beberapa milimeter per tahun itu dampak iklimnya yang lebih signifikan tapi yang perlu jadi caratan juga ini mungkin Mas Hafaz dan teman-teman sekalian di utara Jawa ini dari hasil penelitian saya sejak beberapa dekade di samping kenaikan muka air laut itu ada juga penurunan muka tanah land subsidence dan ordenya itu 10 kali lipat dibandingkan sea level rise jadi kalau teman-teman dulu di KKP itu beberapa tahun yang lalu Almarhum Pas Bandono pernah bertapa banyak pelabuhan ikan perikanan di pantai utara Jawa kok pada turun kalau kita confirm dengan sea level rise masih ada sisa jadi sea level rise itu beberapa milimeter per tahun tetapi kok ini beberapa sentimeter per tahun turunnya jadi tapi alhamdulillah BNPB Pak Doni juga sudah menyadari bahwa land subsidence di kawasan pantai itu terutama para Jawa itu sangat besar penting sekali diperhatikan kalau teman-teman PU tau lah selalu itu jalan pantura itu selalu aja rusak karena itu land subsidence sebenarnya mungkin penyebabnya apa penyebabnya pengambilan air tanah yang berlebihan konsolidasi sedimen dan segala macam teman-teman geologi pasti paham jadi yang dikatakan Pak Hafas betul tadi itu kenaikan muka air laut is real tapi di utara Jawa juga kita hati-hati dengan land subsidence sekarang ini PUPR Bapak Nas yang ke sana Badan Geologi SDM dan juga BNPB nah yang kedua yang saya ingin sampaikan sebenarnya ini yang saya miris sekarang begini banyak orang Indonesia mengatakan Indonesia ini kaya kaya sumber daya alam di darat di laut dan segala macam tapi diminta datanya nah mulai kelabakan jadi pengalaman kami kemarin misalnya sawah aja luas lahan baku sawah itu Pak JK Pak Wapres itu nanya sebenarnya angkanya berapa disitu kita mulai keteteran jadi nampaknya kita sebagai bangsa ini harus lebih kuantitatif dalam data dan informasi karena menurut saya data dan informasi ini menjadi kekayaan atau aset bangsa di masa depan siapa yang menguasai data dan informasi yang paling lengkap paling detail dia yang menguasai gelanggang jadi kalau kita lihat Google dia free kan Google Map Google Share dan segala macam dia sebenarnya bukan nyari itu Google Map itu bukan agensi pemetaan tapi yang dia ingin cari adalah karakteristik sosial demografi kekayaan kebiasaan belanja orang itu sebenarnya jadi siapa yang menguasai data dan informasi dia yang akan menang nah dalam konteks deklarasi Juanda ini Pak Perdana Menteri Juanda sudah menyatukan Indonesia nah menurut saya tugas kita sekarang ini adalah mengelola NKRI secara baik saya mengatakannya mohon maaf Pak Hafas Pak Marsetio Pak Sarwono saya sering bilang benua maritim Indonesia lah Indonesia itu benua maritim ya karena Sabang Merauke itu 5100 kilo London Baghdad itu 4.090 kilo jadi kita besar sekali kita kekurangan data dan informasi kita terbiasa bermain kualitatif ya laut kita kaya ikan laut kita kaya tambang kita kaya gas begitu ditanya berapa dimana kita keteter nah ini yang menurut saya tugas kita bersama ke depannya kebetulan waktu di BIG kami banyak bekerja dengan data dan informasi jadi mulai kelihatan ya kita bolong di sana kita pintar berbicara bernarasi kualitatif begitu diminta kuantitatif keteteran kementerian lembaga hilang dan sebagainya oleh sebab itu Kang Aat saya menurut saya ini yang PR saya belum selesai di BIG saya sudah sampaikan sebenarnya ke Pak Presiden dan Pak Wapres menurut saya pemerintah dan mitra-mitra non-pemerintah ini harus bersinergi harus bergotong-royong mengumpulkan data dan informasi karena data dan informasi ini kemudian bisa dianalisis kemudian dimodeling kemudian kita bisa merencanakan macam-macam decision making lebih prudent tapi harus bekerja sama karena di dunia geospasial pun teman-teman di swasta LSM dan segala macam kuat sekali mereka cuma kita pemerintah dan non-pemerintah ini dalam akuisisi data dan pemetaan bumi NKRI ini kita kelihatannya harus lebih nggak tahu bagaimana saya sudah sampaikan seharusnya ada aturan kelembagaan yang mengatur kerjasama yang baik antara pemerintah dan non-pemerintah dalam pemetaan NKRI tetapi sayangnya begitu saya selesai bertugas di BIG karena saya 60 tahun sudah kembali ke ITB itu belum selesai jadi mungkin teman-teman nanti yang disini Pak Hafas mungkin Pak Safri tadi atau mungkin yang punya pengaruh Pak Sarwono Pak Martio Pak Indroyono bisa mendorong inilah legalisasi kerjasama yang lebih inklusif di sinergis antara pemerintah dan mitra-mitra non-pemerintah itu dari saya mungkin di sana terima kasih terima kasih Pak Hasanuddin saya kira cerita tanah air yang menggedor kita nih itu tadi diingatkan bahwa kenaikan muka air laut tapi jangan lupa penurunan muka tanah jadi ancamannya tanah air betul nih dan itu masalah kita kemudian ini yang paling penting saya kira memang betul mulailah kita bicara tentang hal-hal yang kuantitatif tentang data dan informasi ajakannya tadi juga disampaikan lagi berkali-kali memang betul saya kira nggak mungkin bisa komprehensif data dan seterusnya itu kalau tidak terjadi sinergi antara pemerintah dan lawan pemerintah kita tuh ditakdirkan untuk kolaborasi sesungguhnya nggak bisa jalan sendiri-sendiri sehingga kita akan mencapai kualitas sehingga kalau data dan informasi itu kualitatif gitu kemudian bersinergi pemerintah sebagai otoritas yang resmi dan swasta yang juga tidak kurang kayanya mengumpulkan data dan informasi sehingga kita bisa klaim itu tadi karena dimensinya kita bilang bahwa Indonesia itu benua maritim itu saya kira luar biasa tuh saudara-saudara yang terhormat saya kira tiga jam lebih kita sudah berbicara tentu saja tidak akan semua hal terjawab dan sebagainya apa yang kita sampaikan mengenai pengkhidmatan kita pada dekat di situ Anda tapi paling tidak dari obrolan kita hari ini ada satu dua yang nempel dalam benar kita menjadi stimulus untuk kemudian kita elaborasi kita gali kita diskusikan di tempat lain sehingga saya kira suatu ketika ketika ketemu caranya yang kita cari terus seperti yang saya menurut oleh Pak Sarwono Pak Nargonggong kita harus cari cara gitu ya supaya obrolan-obrolan semacam begini yang kemudian menggedor kita menjadi stimulus untuk kita perdalam lagi itu tidak berhenti kalau dulu kan seminar-seminar biasanya arsif itu menjadi menjadi arsif usang di sudut tergelap dan memalih kita nah sekarang saya kira di era digital ini sehingga informasi itu mudah terkomunikasikan gitu kita harus mencari cara memang itu untuk bagaimana supaya obrolan-obrolan seperti ini dalam bahasa senaman tengah buntut bangkong tidak kemudian hanya menggantung saja sehingga itu menjadi ingatan usang karena kalau dalam sudut itu kan kita sedang mengumumkan pok diomongkan gitu pek itu dientapkan pek itu kemudian dibuat metodanya dibuat sistemnya sebenarnya agar kita melaksanakannya kemudian menjadi mewujud dalam kehidupan kita banyak hal gagasan bagus dan seterusnya yang tinggal hanya sebagai gagasan tinggal sebagai teori tidak mewujud dalam kehidupan itu salah satu kehidupan di bangsa kita banyak orang pinter tapi ya kita gini-gini aja begitu jadi apapun juga niat-niat baik data yang kualitatif tadi dan sebagainya itu harus mewujud dalam kehidupan sehingga mudah-mudahan ke depan kita menjemput era baru berikut pandemi ini kan cita-cita kita itu sebetulnya masuk ke dalam norma baru masuk ke dalam kebiasaan baru mudah-mudahan kebiasaan itu adalah kebiasaan jalan perjalanan budaya kita menuju ke arah yang lebih bagus lebih baik yang sebetulnya kalau diformulasikan itu sederhana sekali dikatakan tapi susah mewujudkannya yaitu seperti panah yang sejahtera dan adil itu anak kecil saja bisa bicara sejahtera adil tapi mewujudkannya saya kira gagasan-gagasan obrolan-obrolan pendapat-pendapat yang diutarakan maupun yang tidak diutarakan yang dituliskan dalam chat ini kita catat mudah-mudahan suatu ketika kita akan bincangkan lagi tidak mesti mengkhidmati apa-apa tidak dalam apa-apa hayuk kita ngobrolkan saja saya kira itu saudara-saudaraku yang sampai jam segini masih bertahan mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita bersama obrolan kita ini dan terima kasih untuk siap dikit kakak boleh sedikit saja harus masih hitam boleh masih hitam ini ya oke mas hitam silahkan catatan akhir sekali ini jadi saat malam kakakak masih pong dan bapak ngerasumber yang terhormat saya sedikit saja ini sekarang itu kan jamannya anak-anak milenial saya gak tahu apakah di webinar ini ada berapa banyak anak-anak milenial yang seangkatannya adit ini tadi ini nah artinya banyak juga mas banyak ya mudah-mudahan alhamdulillah kalau gitu sih jadi saya melihat begini ini Indonesia ini kan nanti miliknya anak-anak itu semua milenial ini nah sementara karena latar belakang saya dari Wanadri saya melihat potensi pencinta alam itu wah besar sekali hampir setiap universitas perguruan tinggi itu punya kelompok pencinta alam jadi kita hitung berapa perguruan tinggi di Indonesia ini ini ada termasuk anak-anak SMA PA-PA SMA itu juga hampir SMA punya ini apa kelompok pencinta alam ini ini yang saya lihat belum begitu digarak oleh banyak pihak yang belum menggarak teman-teman kita sahabat-sahabat kita di para kelompok-kelompok pencinta alam kita bisa hitung dan itu dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia itu kelompok pencinta alam di mana-mana ada karena pada waktu kita melakukan ekspedisi itu kita di setiap daerah pasti mengajak teman-teman pencinta alam di sana untuk ayo sama-sama aja kita ke pulau terdekat dari mereka masing-masing jadi kita ajak mereka dan saya lihat begini dalam situasi sekarang ini saya tahu ada programnya Pak Joko yang negara bahari ini ada tol laut yang saya lihat tol laut sekarang ini kan hanya lebih ditujukan kalau saya gak salah mudah-mudahan gak salah lebih ke apa ya pemerataan apa ya timur-barat lah kira-kira begitu karena salah satunya kan karena ternyata katanya biaya logistik atau apa gitu kalau dari Jakarta ke Sorong jauh lebih mahal daripada logistik kita mirip ke luar negeri itu intinya itu salah satunya itu nah saya lihat ini yang belum ada saya lihat dulu saya rasa Pak Safri pernah bikin dengan tol laut ini untuk bawa anak-anak muda ya ke berbuka pulau hanya saya lihat sebetulnya masih bisa dikembangkan lagi dengan lebih lebih progresif saya rasa itu karena karena saya lihat juga ternyata ya pengalaman kita pada waktu ekspedisi setelah 5-10 tahun yang lalu itu banyak anak-anak muda kita juga sudah tidak hafal peta kita peta Indonesia itu banyak tidak hafal kita tanya yang besarnya aja kepulauan Aruti dimana kalian tidak tahu semua itu kita alami betul itu termasuk tadi bagaimana anak-anak di pulau-pulau kecil itu juga tadi karena sudah bilang kita juga minta mereka waktu kita keliling ekspedisi kita minta anak kecil-kecil itu menggambar dan gambarnya memang di sebelahnya laut digambarnya gunung itu saya lihat sebetulnya ini kan Indonesia milik mereka semua ini artinya dengan adanya program peta laut ini kalau bisa apa ya memberikan kemudahan memfasilitasi buat teman-teman sahabat-sahabat kami para pencinta alam di Indonesia untuk bisa berkeliling lah berkeliling nusantara kalau istilahnya kan Indonesia 17.000 sekian kamar ya kita baru masuk beberapa kamar ini artinya kalau kita berikan fasilitas kepada anak muda lebih banyak dan ini untuk bisa mengenal Indonesia sendiri negara yang sendiri saya rasa ini ini modal besar buat persatuan NKRI saya rasa itu jadi tidak usah muluk-muluk sederhana saja jadi banyak fasilitas kemudahan untuk teman-teman pencinta alam yang di Indonesia ini untuk bisa mendapatkan fasilitas kemudahan yang murah merialah kalau pakai transportasi kapal laut ke seluruh penjurutan air saya rasa begitu sementara itu saja saya rasa tidak terlalu banyak dari saya terima kasih selamat malam oke terima kasih Mas Item ya saya kira ini ajakan yang baik terutama anak-anak kita untuk mengenai rumah kita sendiri jadi ajakannya mari mengembara di rumah kita sendiri ajakan yang absur sebetulnya tapi ya itulah yang harus kita sampaikan agar anak-anak kita itu nanti pandai mengembara tidak hanya ulan-ulan di Pulau Jawa gitu mas mengisi keindonesiaan di tempat-tempat yang masih kosong saya kira jiwa mengembara itu sebagaimana halnya dulu nenek moyang kita orang pelaut yang ketika bangsa Eropa masih berkubang saya pernah menulis masih berkubang di perairan sekitar rumahnya kita sudah sampai ke Afrika kemana dan seterusnya dan saya kira dan memang ternyata kenyataannya pada waktu kita ke teman-teman yang di daerah pesisir di luar Jawa teman-teman pencinta alam itu kiblatnya malah ke pencinta alam di Jawa yang di Jawa hanya punya gunung kasarnya gitu ya teman-teman disana yang punya laut malah ke laut malah kiblatnya ke Jawa jadi kita teman-teman yang itu kita ajak eh ini sebelahmu tuh laut semua ini main ke laut aja lah jangan ikut Jawa lah karena Jawa gak punya laut kasarnya kita apalagi Bandung gak punya laut itu aja tambahnya sedikit aja betul jadi orang laut menjadi penerakit gunung boleh tapi hatam dulu ke lautannya gitu ya sebagaimana sebagaimana kita ekspedisi orang gunung main-main di laut sehingga orang bilang wah wani yang pisan orang Bandung padahal bukan wani yang tapi gak tahu bahayanya gitu ya sudah-sudah saya kira kita dapat banyak hari ini mudah-mudahan tadi saya ingin katakan lagi mendapat stimulus-stimulus hebat malam ini gitu ya untuk kita kembangkan dalam obrolan dalam keseharian kita mudah-mudahan segera terwujud apa yang kita cita-citakan bersama gitu Indonesia sebagai negara berhari ini betul-betul apa ya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh bangsa Indonesia sederhana betul sebetulnya kalau di ucapkan yang sejahtera dan adil itu terima kasih untuk semuanya saya kembalikan ke masif sebentar oke oke kita ngerti bahwa nanti kan setelah kita ini anak milenial bagaimana kalau misalnya angkatan laut itu kita berikan anak-anak SMP anak-anak SMA SMA itu dibawa keliling dimana sambil berpatroli juga memperlihatkan bagaimana kondisi kelautan kita namun demikian juga dipandu oleh satelit oke gitu sedang sedang saya sendiri dengan teman-teman sedang menyiapkan yang tadi saya katakan HAPS HAPS itu juga bisa karena kita sistem daring ya jadi nanti dari tik telekomunikasi informasi komunikasi itu bisa diberikan juga ke daerah dulu kita ada yang disebut apa sebelum pelaparing itu dulu ada desa daring tapi masalahnya BP3 WTI waktu itu tidak berikan bagaimana cara melaksanakan data-data dari satelit itu justru kalau misalnya anak-anak itu dibawa jalan-jalan oleh angkatan laut diberikan pendidikan kelautan juga diberikan pengetahuan tentang pertahanan keamanan bukan untuk berperang sebenarnya tapi untuk memahami bahwa sebagai negara maritim dimana secara geopolitikal juga sangat berpengaruh terhadap masa depan anak-anak kita ini bagaimana kalau kita bukan masukkan dulu saya mau bicara dengan Latu Konsina kami sering rapat di Komisi 1 Latu Konsina itu juga pandangan-pandangan sudah ada cuman penerapannya yang belum bisa pada waktu itu dengan kondisi sekarang ini bagaimana anak-anak itu diajak keliling sambil berpatroli nanti bagaimana mulai mencintai kelautan itu jadi tidak hanya ke gunung saja itu mungkin kira-kira saya nanti saya akan berikan lagi catatan-catatan yang lain untuk bagaimana pengembangan deklarasi juanda ini dari aspek pertahanan keamanan ekonomi dan yang lainnya tapi yang melihat dari space dari ruang akasa itu semua pulau bisa terlihat berapa ribu pulau bisa terlihat kedalamannya berapa misalnya sumber daya makanan ikan pelangtonnya dari mana tuna dari mana kemana misalnya nenernya di mana bisa kita lihat semuanya itu bisa dari data dari satelit kalau dari satelit kendalanya banyak nanti kita hasil biarkan ke atas terima kasih terima kasih Pak Syahria saya kira ini juga yang memang harus segera kita lakukan saya teringat apa yang sampaikan Abah Yon Abdul Rahman anak-anak kita itu memang harus disentuhkan dengan alam agar cintanya tumbuh karena bahkan katanya kita tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk mencintai alam tapi sentuhkan dengan alam maka cinta akan tumbuh dengan sendirinya saya kira memang butuh keterlibatan jadi tidak hanya melulu dalam teori tapi butuh terlibat dalam dalam pelaksanaan teori-teori itu jadi memang butuh terlibatan kita anak-anak terutama agar tumbuh cintanya terhadap Indonesia dan itu saya kira bentuk rasionalisme semakin kita kenal Indonesia semakin besar cinta kita harus diakhiri apa boleh buat ini obrolan kita sudah terlalu malam hampir berapa jam kita bicara tapi saya kita kira dapat banyak dan masih banyak penasaran biasanya kalau obrolan itu makin lama makin berkembang untuk itu saya kembalikan kepada Mas Ipong Kang Ipong ini sudah malam terima kasih untuk semua peserta bersama para pembicara Pak Afat di Berlin sama Tertugas Pak Sarwono jaga kesehatan Pak Anhar juga juga ke Pak Martio yang masih terus aktif memberi masukan Pak Hasanuddin yang masih terus berusaha mewartakan keilmuannya buat generasi muda khususnya para mahasiswa dan Mas Adit yang masih mengembara masih suka mengembara dan bisa menjadi inspirasi adik-adik yang lagi Adit ikut ekspedisi usia 23 mungkin sekarang sudah 33 ya sudah termasuk senior gitu ya kalau di organisasi jadi kita harus membahas lagi adik-adik kita semoga pertemuan ini memberi inspirasi mohon maaf atas segala kekurangannya banyak tokoh yang sebetulnya berkompeten bicara tapi kalau waktu yang membatasi ingin ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya tetap semangat untuk meneladani integritas Pak Juanda di semua sektor yang kita geluti di masyarakat semoga apa yang disampaikan tadi beberapa hal mungkin bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah ya dalam hal ini Pak Safri Pak Safri moga-moga pertemuan yang diinisiasi oleh masyarakat ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah dan pemerintah bisa melakukan apa saja inisiasi dan mengajak kami masyarakat untuk ikut ikut menyelesaikan sedikit-sedikit PR yang memang menjadi PR kita bersama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas-masih Tio kita mau kontak ada nomor kontak tadi berapa ya HP coki nih coki ada sama masipong masipong ada masipong ya siap mendalami kapal itu kapal harus pakai gas ada Pak Asro Budi waktu itu kepala sekolah nih eh Pak Sipong iya siap nanti Pak Asro Pak Asro kita dikasih nomor handphonenya ya iya Pak Suman Ponto maafi makasih wabarakatuh